Di perpustakaan bawah tanah pulau kebajikan, cutian melayang di tengah cahaya redup yang dipancarkan air perenungan, seperti spons basah. Lautan kesadarannya yang kacau bagaikan genangan air yang tergenang. Gelembung naik dan beriak saat dia diaduk dengan paksa. Tiba-tiba, mata cutian terbuka sekali lagi. Dia menatap kegelapan di hadapannya, tidak lagi kosong dan mati rasa. Kilatan inspirasi lain muncul. Di mana tempat ini? Bang, dia berjuang untuk meninju kaca itu, lalu yang kedua, yang ketiga. Tinjunya segera menjadi berlumuran darah, darah merembes ke air perenungan yang berwarna biru muda. Retakan, retakan muncul di kaca, dia memukul semakin keras, menyebabkan retakan menyebar. Akhirnya, dengan suara keras, kacanya pecah dan air perenungan mengalir keluar. Dia jatuh ke tanah, dia ingin menopang dirinya sendiri, tapi untuk sesaat, dia tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Cahaya di lorong berangsur-angsur menjadi terang hingga sekeliling menjadi terang. Huachi berjalan mendekati cutian. Kamu akhirnya bangun. Bibir cutian bergetar lama sebelum dia berhasil berkata, Siapa kamu? Dan siapa aku? Kian Rongzi perlahan membuka matanya. Dia merasa sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi selimut tipis. Dia bisa mendengar suara ombak datang dari bawahnya, dan aroma bunga teratai ada di mana-mana. Dalam keadaan linglung, dia merasa ruangan kecil ini adalah surga, karena dia baru saja kembali dari neraka. Ini adalah, pavilion angin mendengarkan tepi air. Setelah kekosongan singkat, ingatannya dengan cepat kembali dan memenuhi pikirannya. Dia duduk, dan selimut tipis menutupi tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telanjang. Dia tanpa sadar menyentuh kulitnya. Kulitnya yang robek dan hancur sudah pulih kehalusannya, tapi masih agak pucat karena kehilangan darah. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke cermin, hanya untuk melihat sosok memikat terpantul di cermin. Dia memiliki payudara yang besar, perut yang mulus, dan kaki yang ramping. Meski penampilannya tidak tertandingi, dia tetap bisa dianggap cantik. Namun, ekspresinya suram. Tidak ada rasa bangga atau tidak puas yang seharusnya dimiliki seorang wanita saat memandang dirinya di cermin. Matanya tenang dan tidak terganggu, seolah dia sedang melihat mayat yang membusuk. Dia membalikkan tubuhnya dan memantulkan punggungnya di cermin. Namun wajahnya masih menghadap cermin. Postur tubuhnya sangat aneh, seolah-olah dia adalah ular cantik dalam wujud manusia. Dan di punggungnya yang mulus dan bersih, ada seekor ular. Itu masih ular kecil yang cantik. Namun, ukurannya menjadi jauh lebih besar, melengkung menjadi bentuk angka, delapan. Ia menggigit ekornya seolah ingin melahap dirinya sendiri juga, tapi ia tidak bergerak sama sekali. Tampaknya ia tertidur lelap. Senyuman muncul di wajah pucatnya. Dia mengingat kembali situasinya saat itu. Puluhan ular neraka sedang menggigit tubuhnya. Awalnya, efek penyiksaan neraka hanya terjadi sebentar-sebentar. Namun, keberadaan puluhan ular membuat rasa sakitnya tak kunjung usai. Ini adalah situasi paling realistis bagi jiwa-jiwa yang tenggelam ke dalam neraka. Namun, dia tidak mau duduk dan menunggu kematian. Dia mempertahankan sedikit kesadarannya dalam rasa sakit yang berada di ambang kehancuran. Dia mengendalikan ular kecil berwarna-warni itu sejak awal. Ia menelan ular berbisa lainnya satu per satu. Pada akhirnya, ular kecil cantik itu memperlakukan ekornya sendiri seperti ular berbisa lainnya dan mencoba melahapnya dengan sekuat tenaga. Hanya setelah dia menghiburnya barulah dia menjadi tenang dan tertidur lelap. Saat itu, dia juga pingsan. Kian Rongzi mengalihkan pandangannya. Dia berjalan keluar dari pintu. Gu Yanying duduk di tepi balkon, memegang pancing panjang di tangannya. Tali sutra digantung di kolam teratai. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kamu tidur nyenyak? Kian Rongzi melangkah maju dan berlutut. Dia membungkuk, Kian Rongzi memohon pada guru untuk mengajariku, kitab suci naraka. Gu Yanying mengulurkan tangan dan membelai wajah Kian Rongzi, meluncur ke lehernya. Dia dengan lembut meraihnya, mungkin membunuhmu sekarang adalah pilihan terbaik, bagaimana menurutmu? Menurutku juga begitu. Kalau tidak, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Anak bodoh, kenapa kamu harus menderita seperti ini? Gu Yanying menghela nafas perlahan. Ada sedikit rasa kasihan di wajahnya. Itu tidak palsu. Namun, hal ini membuat Kian Rongzi lebih marah daripada penghinaan dan paksaan. Dia menegakkan tubuh, dan ular neraka di belakangnya segera bangun dan menjentikan lidahnya. Tuan, mengapa kamu harus menderita seperti ini? Kalau begitu aku tunggu dan lihat saja. Heh, ikannya sudah mengambil umpannya. Gu Yanying melambaikan pancingnya, dan seekor ikan mas melompat keluar dari danau. Dia melemparkannya ke Kian Rongzi, pergi dan masaklah. Tunjukkan rasa hormat kepada Tuanmu. Kian Rongzi tercengang. Dia belum pernah melakukan hal seperti itu seumur hidupnya. Meskipun dia diintimidasi di keluarga Kian, dia tetaplah seorang praktisiki. Cepat pergi. Kamu tidak mungkin mengira aku akan mewariskan teknik rahasia tertinggi dari aliran legalisme kepadamu dengan begitu mudah, kan? Ya Tuan. Li Qingshan dan Ru Xin datang ke perpustakaan bawah tanah pulau kebajikan. Mereka melihat Cutian duduk di sana dengan tenang dengan selimut menutupi tubuhnya. Meskipun budidayanya hancur dan dia tidak lebih kuat dari manusia biasa, dia memberikan perasaan yang dalam dan agung. Aku serahkan tempat ini padamu. Dia telah memulihkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya, tapi sepertinya dia telah kehilangan semua ingatannya dari kehidupan ini. Namun, kami tidak bisa memastikannya. Huaqi memberitahu Ru Xin dan berbalik untuk keluar pintu. Dia telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai dokter. Li Qingshan dan Ru Xin saling berpandangan, lalu menatap Cutian yang tergeletak di tanah. Rekan-rekan kultifator, tolong beritahu saya mengapa saya kehilangan ingatan dari kehidupan ini. Dan bagaimana saya bisa menderita luka yang begitu parah. Cutian bertanya. Padahal, yang paling ingin dia tanyakan adalah kemana perginya benih tanaman anggur pendaki langit yang terkubur di lubuk jiwanya. Apakah mereka dibawa pergi oleh dua orang ini? Li Qingshan tidak terbiasa dengan ini. Jika Cutian yang asli adalah siswa sekolah dasar yang pemarah, maka orang di depannya ini adalah seorang pengajar universitas yang tenang. Itu adalah dua ekstrim. Mengapa? Heh, karena kamu bajingan. Cutian mengungkapkan ekspresi tertarik. Rekan kultifator, tolong jelaskan. Li Qingshan memberitahunya tentang hal memalukan yang telah dilakukan Cutian. Cutian menghela nafas panjang dan membungko dalam-dalam. Aku tidak menyangka hidup ini menjadi begitu tak tertahankan. Pantas saja aku berakhir seperti ini. Mohon maafkan aku jika aku telah menyinggung perasaanmu. Kamu benar-benar telah membuka lembaran baru. Kamu adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Aku ingin tahu dari lapisan surga mana kamu berasal, dan seperti apa keadaan di atas sana. Katakan padaku. Li Qingshan berjongkok dan dengan hati-hati mengukur Cutian. Ia juga sangat tertarik dengan dunia luar sumur yang disebutkan Golden Cicada. Meskipun saya telah memulihkan sebagian ingatan saya dari kehidupan saya sebelumnya, itu masih belum lengkap. Saya khawatir saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda dalam waktu singkat. Siapa yang tahu kamu berbohong atau tidak? Mungkin kamu berpura-pura meminta maaf, tapi sebenarnya kamu membenciku dan sedang memikirkan cara membalas dendam di masa depan. Sebaiknya kamu membunuhku dengan telapak tangan. Li Qingshan mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Cutian, tetapi Ru Xin menariknya kembali. Tuanku membangunkannya dengan susah payah. Akulah yang memprovokasi kamu dengan kasar terlebih dahulu. Bahkan jika aku dibunuh, itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya tangan yang dipotong. Bagaimana aku berani memiliki kebencian? Jika saya dapat memulihkan ingatan saya, saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Cutian diam-diam mengesampingkan kemungkinan bahwa Li Qingshan telah mengambil tanaman rambat pendakian langit. Dia merasa suara Li Qingshan sangat familiar. Dia mengalami koma yang parah dan sepertinya terbangun oleh suara ini. Baiklah, aku akan melepaskanmu sekarang. Sebaiknya kau membuka lembaran baru dan menjaga dirimu sendiri. Li Qingshan menarik tangannya. Dia sama sekali tidak takut dengan balas dendam cutian. Jadi bagaimana jika cutian adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi? Sekarang budidayanya hancur, dia tidak tahu berapa tahun yang diperlukan baginya untuk kembali ke alam inti emas. Pada saat itu, yang penting hanyalah satu langkah. Dan yang mengejutkannya adalah baru saja, aura pembunuhnya sangat menakjubkan, tetapi cutian bahkan tidak mengedipkan mata. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang berpikir keras. Tekad semacam ini, belum lagi cutian yang asli, bahkan orang-orang seperti Liu Qingshan tidak dapat membandingkannya. Ru Xin pindah ke samping. Oke, karena kamu sudah bangun, kamu boleh pergi. Izinkan saya mengingatkan Anda, sebaiknya Anda menyembunyikan identitas Anda dan pergi diam-diam. Jika tidak, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Cutian berkata, apakah ini ada hubungannya dengan wanita bernama Kian Rongsi itu? Li Qingshan sedikit terkejut. Baru saja, ketika dia mencela berbagai perbuatan jahat cutian, dia menyebutkan bahwa cutian pantas mengetahui Kian Rongsi. Tanpa diduga, cutian mengingatnya. Jika itu hanya penyimpangan kis sederhana, mengapa saya harus dirawat di tempat rahasia seperti itu? Meskipun saya telah menyinggung rekan Dawis ini, dia berpikiran luas. Saya tidak berpikir dia akan mempersulit orang cacat. Dia harus punya musuh yang kuat di luar. Jangan ragu untuk memberitahuku. Meskipun saat ini aku tidak membawa apa-apa, setelah ingatanku pulih sedikit, aku pasti akan membalas anugerah penyelamatan nyawa ini. Kata cutian dengan sangat tulus. Dalam hatinya, dia sudah mengutuk cutian yang asli. Sebagai reinkarnasinya, bakat dan persepsinya jauh melampaui orang biasa, dan dia juga memiliki harta karun aneh seperti tanaman merambat mendaki surga. Namun dalam 20 tahun, dia hanya melewati satu kesengsaraan surgawi. Dia hanya sia-sia. Karakternya sangat buruk sehingga dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikan penyelamatnya, membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Untungnya, dia sangat beruntung dan tidak meninggal akibat bencana yang tidak terduga tersebut. Dia bahkan memulihkan beberapa ingatan kehidupan sebelumnya-sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang ingatan kedua kehidupan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Yang paling penting sekarang adalah memahami situasinya saat ini dan di dunia seperti apa dia berada. Hanya dengan begitu dia bisa pulih perlahan. Rusin berbicara tentang latar belakang cutian dan hubungan interpersonal dasar di seratus aliran pemikiran. Dari sudut pandang objektif, dia melengkapi cerita Li Qingshan. Dia juga menyebutkan bahwa Qian Rongzi datang mengunjunginya. Pada akhirnya, dia setuju untuk membiarkan Cutian tinggal di sini untuk memulihkan diri dan meninggalkan makanan dan buku untuknya. Setelah Li Qingshan dan Rusin pergi, Cutian berkata dengan lembut, Qian Rongzi. Ketika Li Qingshan mencela dia karena berbagai perbuatan jahat, dan bahkan mengancam nyawanya, dia bisa tetap tenang. Tetapi setiap kali dia mendengar nama Qian Rongzi, suasana hatinya tanpa sadar menjadi gelisah, dan dia akan merasakan kebencian yang mendalam. Dia telah kehilangan semua ingatannya, tapi pemikiran ini masih bisa dipertahankan. Kebenciannya begitu dalam bahkan dia pun merasa terkejut. Tampaknya tanaman anggur mendaki surga kemungkinan besar diambil oleh Qian Rongzi. Saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Terlebih lagi, saya tidak bisa melepaskan kebencian ini. Ini tidak baik untuk kultifasi saya. Saya harus meletakkan mengakhirinya. Setelah Li Qingshan meninggalkan Pulau Kebajikan, dia kembali ke kediaman Qing Xiao dan memulai babak baru budidaya terpencil. Dia ingin memahami apa yang dialami selama beberapa hari terakhir dan mengubahnya menjadi kultifasi yang sebenarnya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah waktu yang tidak diketahui, panggilan Cu dan Xing datang dari luar tempat tinggal. Qingshan, apakah kamu di dalam? 623 Di perut gunung yang gelap gulita, rambut panjang Li Qingshan menutupi bahunya saat dia mengangkat kepalanya. Bintik-bintik air menari-nari di sekelilingnya, berkelap-kelip dengan cahaya biru di kegelapan seperti kunang-kunang. Dia telah melihat segala jenis air. Dia memiliki bakat seperti dewa dan merupakan penguasa sungai dan danau yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak pernah memikirkan arti air. Apakah yang dimaksud dengan air lembut? Mungkin itu benar. Apakah itu kebaikan? Mungkin benar. Alirannya lembut, sedangkan sungainya megah. Awan putihnya tipis, sedangkan lautnya dalam. Air dalam tong memelihara kehidupan. Air di bawah atap mengandung kebijaksanaan Buddha. Nampaknya setiap bentuk air mengandung makna yang mendalam. Oleh karena itu, dapat diubah dan sulit untuk mengetahui maknanya. Li Qingshan melambaikan tangannya dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi cermin halus. Kekuatan supernatural yang berbakat. Bunga dicermin dan bulan di air. Dia menatap dirinya dicermin untuk waktu yang lama dan tiba-tiba tersenyum. Ia paham bahwa yang dicarinya bukanlah arti air, melainkan arti, aku. Ibarat cermin air ini, jika memantulkan bunga, maka itulah bunga, dan jika memantulkan bulan, maka itulah bulan. Jadi Rusin tidak menjawab pertanyaannya. Apa kebaikan itu seperti air? Apa arti kelembutan untuk mengalahkan kekerasan? Perkataan orang lain tidak ada gunanya. Air memiliki ribuan bentuk. Oleh karena itu, dia hanya perlu bertanya pada dirinya sendiri, mana yang paling dia sukai. Apakah ini kebebasan awan putih, keagungan sungai, atau ketenangan air yang menetes? Tidak, tidak satupun dari mereka. Hanya ada satu yang dia sukai. Rusin tidak pernah menunjukkannya padanya, tapi itu selalu terukir dalam ingatannya. Itu adalah lautan yang tak berbatas. Bisa jadi bergejolak dan bisa juga tenang hingga ribuan mil. Kecuali kata umum, luas, tidak ada kata lain yang bisa menyimpulkan bentuk laut secara sederhana. Bentuk lautnya mungkin yang paling sulit ditiru. Laut toleran terhadap semua sungai. Berapa banyak rasa sakit dan frustrasi yang harus dialami orang-orang untuk menerima semua pasir dengan tenang? Seberapa besar kesabaran dan kebijaksanaan yang dibutuhkan manusia untuk menekan gelombang laut yang tak berujung? Li Qingxian masih belum bisa menjawab. Dia masih terlalu muda, tapi dia tidak sedih, karena dia masih sangat muda. Dia punya cukup waktu untuk mengalaminya. Dia percaya bahwa bahkan lautan yang ada di masa lalu mulai berkumpul dari tetes air pertama. Dia tersenyum dan membuka tangannya. Pikirannya meluas ke segala arah dan merasakan kekuatan spiritual air yang tak ada habisnya berkumpul ke arahnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru yang semakin terang. Seni lautan tanpa batas beredar dengan cepat, dan energi spiritual di laut kidantiannya semakin kuat. Gelombang demi gelombang energi spiritual menamparkan tubuhnya dan mengguncang jiwanya. Dengan suara keras, cahaya spiritual menghilang. Dia akhirnya mengembangkan seni lautan tanpa batas ke tingkat ke-6. Pada saat yang sama, tingkat kultifasinya telah menembus tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Di luar kediaman King Xiao, Cu dan Xing sedang menunggu dengan cemas. Formasi itu tiba-tiba terbuka, dan Li King Shan melangkah keluar. Aku sudah membuatmu menunggu. Aku akan menemuimu di luar sekarang. Cu dan Xing sedikit terkejut. Dia tersenyum. King Shan, selamat telah menerobos lagi. Ada harapan bagimu untuk mencapai inti emas. Semakin kuat Li King Shan, semakin percaya diri dia untuk bertemu dengannya. Li King Shan tersenyum. Itu namanya mutiara laut. Ayo pergi. Jangan buat dia menunggu terlalu lama. Meskipun itu masih belum cukup baginya untuk menembus lapisan ke-5 dari penyuruh, dia tidak lagi terburu-buru. Dia sudah bisa melihat arahnya. Akan ada suatu hari di mana dia bisa menggabungkan api dan air. Keduanya melakukan perjalanan ke timur hingga tiba di perbatasan prefektur Clear River. Satu-satunya puncak berdiri seperti pilar besar, menunjuk ke langit seperti pedang tajam. Awan putih melintasinya. Itu adalah pemandangan yang berbahaya dan indah. Lihat? Itu ada di sana. Cu dan Xing menunjuk ke puncak tertinggi di antara puncak-puncak tersebut. Itu dikelilingi oleh tebing. Bahkan kerapun akan kesulitan untuk memanjatnya. Hanya burung yang bisa terbang di atasnya. Namun, ada dua pria dan seorang wanita yang duduk di puncak gunung, menghadap pegunungan sambil menyesap teh dan minum alkohol. Mereka semua anggun dan anggun seperti makhluk abadi. Adik kecil, kamu terlambat. Siapa ini? Mereka bertiga berjalan dari jauh. Kultifator laki-laki tertua bertanya. Dia tampaknya berusia empat puluhan atau lima puluhan, dan sikapnya paling dewasa dan berkepala dingin. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seseorang yang akan mengkhianati tuannya. Kakak pertama, ini adalah temanku, dan juga komandan Scarlett Hawk dari prefektur Clear River, Li Qingshan, Cu dan Xing memperkenalkan. Teman, kami berkumpul bersama, namun Anda memanggil orang luar. Apa artinya ini? Kultifator wanita itu menyipitkan matanya dan mengamati Li Qingshan. Dia merasa nama itu cukup familiar. Dia berusia tiga puluhan, kurus dan cantik. Dia mengenakan gaun istana berwarna gelap, dan dia benar-benar cantik. Namun, tulang pipinya agak tinggi, sehingga membuatnya tampak agak kejam. Cu dan Xing berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, kakak perempuan kedua, sebelum tuan meninggal, dia mengatakan kepadaku bahwa jika seniorku datang mencariku, komandan Li harus menemani mereka dan menegakkan keadilan. Li Qingshan, apakah kamu komandan Li yang mengalahkan orang lain di tanah milik Markis? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, kamu benar-benar luar biasa gagah berani. Namun, aku khawatir itu tidak benar. Tidak nyaman bagi Anda untuk berpartisipasi dalam urusan sekte kami hari ini, komandan. Tuanku sudah lanjut usia, jadi pikirannya sedikit kacau. Tolong jangan tersinggung. Pada akhirnya, kakak laki-laki ketiga bersikap ramah. Wajahnya yang bulat selalu tersenyum, tapi dia terlihat seperti orang jalanan. Dia berbicara dengan sopan, tetapi dia juga ingin Li Qingshan pergi. Dengan pengingatnya, kakak laki-laki pertama dan kakak perempuan kedua menggigil. Saya bertanya-tanya mengapa itu terdengar begitu familiar. Ternyata itu adalah, hari mau gila. Berita tentang bentrokan antara Gu Yanying dan si Qing di perkebunan Markis menyebar dengan cepat. Hasilnya, reputasi Li Qingshan meningkat, tetapi alasan utama ketenarannya bukan karena ia mengalahkan si pemakan api Zulai dan membantu Gu Yanying memenangkan pertempuran krusial. Sebaliknya, itu karena dia secara terbuka mengutuk Edan. Dengan tindakannya yang sembrono dan gila, ia dikenal sebagai, hari mau gila. Saat mereka bertiga mempelajari Li Qingshan, Li Qingshan juga mempelajari mereka bertiga. Yang terkuat adalah kakak laki-laki pertama, yang berada di tahap akhir pendirian Yayasan, sedangkan kakak perempuan kedua dan kakak laki-laki ketiga sama-sama berada di pertengahan pendirian Yayasan. Mereka benar-benar tidak bisa menimbulkan banyak ancaman. Cu Si Dao cukup pandai dalam mengajar murid-muridnya, namun sayangnya, dia hanya mengajari mereka cara menggambar dan bukan cara berperilaku. Cu dan Xing ingin memperkenalkan mereka bertiga kepada Li Qingshan, tapi Li Qingshan menyelanya. Biarpun kamu memberitahuku, aku tidak bisa mengingatnya. Jika kalian bertiga ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Saya akan membuat penilaian sendiri. Yang paling dia benci adalah sapa kosong ini, apalagi dengan tiga bajingan seperti mereka. Kakak laki-laki pertama dan kakak perempuan kedua sedikit marah. Hanya kakak laki-laki ketiga yang mempertahankan senyumannya, tapi itu agak dipaksakan. Kakak perempuan kedua berkata, Komandan Li, kamu tentu tidak bisa menahan diri. Li Qingshan berbalik dan tiba di tepi-tebing, menatap pemandangan gunung. Cu dan Xing berkata, kakak-kakak, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Adik kecil, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk merasa iri atas kasih sayang guru kepadamu. Yang bisa kami lakukan hanyalah berkultivasi dengan tekun dan tidak mempermalukan guru. Jika ada yang menyebut kami, jangan panggil mereka, Tuan Besar Cu. Jangan berpikir bahwa kita mengingini barang-barang guru. Anda dapat menyimpannya untuk diri Anda sendiri, tetapi jika guru mempunyai kata-kata terakhir, Anda harus memberi tahu kami. Perkataan kakak senior pertama itu masuk akal. Jika orang luar mendengarnya, mereka akan berpikir bahwa Cu dan Xing memanfaatkan kasih sayang guru padanya. Dia tidak hanya menelan warisannya, tetapi dia juga dengan sengaja menolak untuk memberitahukan kata-kata terakhir guru. Namun, Cu dan Xing tahu bahwa apa yang disebut, kata-kata terakhir, dan penjelasan, semuanya mengacu pada rahasia makam lukisan. Sebelum dia bisa menjawab, kakak perempuan kedua berkata, Apa yang dikatakan kakak laki-laki pertama masuk akal, tetapi ada satu hal yang saya tidak setuju. Adik junior, kamu boleh menyimpan lukisan lainnya, tetapi kamu harus mengambil lukisan guru. Lukisan istri dan mari kita bergiliran memujanya. Saya sudah mengatakan bahwa istri guru telah pergi bersama guru. Cu dan Xing samar-samar mendengar Cu Sidao menyebutkan bahwa kakak laki-laki pertama telah mengkhianatinya demi ketenaran dan kekayaan, tetapi kakak perempuan kedua sedikit berbeda. Dia pernah dekat dengan Cu Sidao, dan itu sudah melampaui hubungan antara guru dan murid. Namun, di mata Cu Sidao, yang ada hanya lukisan itu, jadi kecemburuan berubah menjadi kebencian. Meski tergoda makam lukisan, ia tak melupakan lukisan itu dan ingin melampiaskan amarahnya. Sebuah lukisan akan menyebabkan bunuh diri. Menurutmu siapa yang akan mempercayai kebohongan yang tidak masuk akal seperti itu? Kecuali jika kamu ingin menyimpannya untuk dinikmati sendiri. Kamu, kamu tidak tahu malu, Cu dan Xing sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Aku tidak tahu malu, tidak bisakah aku membicarakan perbuatanmu. Aku tidak ingin mendengar kata-kata terakhirnya. Serahkan lukisan itu, dan aku akan pergi sekarang. Apakah Anda ingin menyimpannya sebagai harta keluarga, dan mewariskannya kepada keturunan Anda setelah Anda selesai menggunakannya? Ide yang bagus. Li Qing San mengerutkan kening. Dia meluncur dan langsung muncul di depan kakak perempuan kedua. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tindakannya seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, mulus dan alami yang tak terlukiskan. Setelah berkultivasi hingga tahap akhir pendirian yayasan, kekuatan budidaya manusianya juga meningkat pesat. Dengan alat ajaibnya, dia sudah berdiri di puncak para penggarap yayasan pendirian. Kakak perempuan kedua hanya berada di tahap tengah pendirian yayasan, dan pelukisnya tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Meskipun dia juga memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, dia langsung dikalahkan oleh kekuatan spiritual air yang tak ada habisnya di tangan Li Qing San. Dia menutupi wajahnya dan menatap Li Qing San dengan kaget dan marah. Kamu benar-benar berani, ada juga sedikit rasa takut. Dia baru berada di tahap akhir pendirian yayasan, yang hanya sedikit lebih tinggi dariku. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hukuman yang ringan saja jika berbicara omong kosong. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menjadikanmu sebagai harta keluarga? Setelah aku selesai memanfaatkanmu, aku akan mewariskannya kepada keturunanku. Kakak perempuan senior kedua melambaikan tangannya dan gulungan-gulungan itu terbang keluar dan terbuka di belakangnya. Banyak binatang hantu ganas tertarik pada mereka, siap keluar kapan saja. Kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki ketiga juga buru-buru mengaktifkan alat spiritual dan alat sihir mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga mengeluarkan gulungan itu. Kekuatan yang ditunjukkan Li Qing San mengejutkan mereka. Kakak laki-laki tertua berkata, sepertinya komandan bersikeras untuk ikut campur dalam masalah ini. Kakak ketiga berkata, tidakkah kamu tahu bahwa benar dan salah disebabkan oleh terlalu banyak bicara, dan semua masalah disebabkan oleh membela orang lain. Li Qing San mencibir, benar, apakah kamu masih berani melawanku? Tiba-tiba, cahaya dan bayangan di sekitarnya berputar dan berubah. Binatang buas melompat keluar dari udara dan mengaum dengan marah, bergema di antara pegunungan. Formasi seratus binatang. Chu dan Xing berteriak, formasi seratus binatang ini membutuhkan seratus lukisan, dan setiap lukisan adalah serigala, serigala, harimau, macan tutul, babi, anjing, sapi, dan domba yang sangat biasa. Namun, kekuatan masing-masing binatang setara dengan tahap awal pendirian yayasan, dan formasi yang mereka bentuk bahkan lebih mengejutkan. Karena formasi itu diaktifkan begitu cepat, jelas bahwa formasi itu sudah diatur sebelumnya untuk menghadapinya. Kaka perempuan kedua terbang ke langit dan berteriak dengan tegas, Li Qingxian, mati. Jika Anda menyukai karya ini, silakan datang ke Yisou. 624. Adik Perempuan, Kaka Senior. Kaka laki-laki pertama dan kaka laki-laki ketiga juga terkejut. Mereka tidak pernah mengira dia akan mengambil tindakan secara tiba-tiba. Awalnya, mereka berencana memasang jebakan. Jika Chu dan Xing menolak, maka mereka akan menjebaknya dalam formasi dan memaksanya untuk menurut. Namun, kedatangan Li Qingxian telah mengganggu rencana awal mereka. Mereka tidak takut dengan betapa kuatnya Li Qingxian. Sebaliknya, mereka mengkhawatirkan identitasnya sebagai Komandan Scarlet Hawk. Begitu mereka mengambil tindakan, dia akan menjadi musuh penjaga Hawk Wolf. Terlebih lagi, Komandan Gu yang tak terduga sepertinya sangat menyukainya. Berhentilah bersikap lin-plan, kalian berdua. Ria sejati harus kejam. Jika kalian menginginkan rahasia makam lukisan, maka cepatlah mengambil tindakan. Bunuh bajingan itu Li Qingxian lalu tangkap Chu dan Xing. Aku punya banyak cara untuk membuatnya mengungkapkan kebenaran. Kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki ketiga saling bertukar pandang, dan niat membunuh muncul di mata mereka. Namun, ketika mereka bertemu dengan mata Li Qingxian yang tenang dan acuh-ta'acuh, mereka berdua menggigil di dalam dan mundur keluar dari formasi. Kakak laki-laki pertama berkata, kita bisa membicarakan semuanya. Mengapa kita harus berbuat sejauh itu? Komandan Li, apakah kamu mengerti apa yang terjadi sekarang? Begitu adik perempuanku kehilangan kesabaran, tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Qingxian berkata, Jika saat ini aku mengatakan bahwa aku tidak lagi terlibat dalam masalah ini, maukah kamu membiarkan aku pergi? Chu dan Xing baru saja mengeluarkan beberapa lukisan. Ketika dia mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Jangan bilang dia akan meninggalkanku karena situasinya tidak beres. Jangan pernah memikirkannya. Kakak perempuan kedua memanggil, semua binatang buas mengaum bersama-sama, dan angin busuk menerpa wajah mereka, mengguncang pegunungan. Ini merupakan gangguan yang mengejutkan. Li Qingxian berdiri dengan tangan di belakang punggung, masih tidak terpengaruh. Ini, kakak laki-laki pertama ragu-ragu, sedangkan kakak laki-laki ketiga menjadi gelisah juga. Li Qingxian secara naluriah mengevaluasi ketiganya. Kakak laki-laki pertama stabil, jadi dia takut mengambil risiko apapun. Kakak ketiga itu licin, jadi dia kurang kaku. Sebaliknya, kakak perempuan kedua adalah yang paling pendendam dan agresif. Namun cara utama sang pelukis adalah mengendalikan makhluk-makhluk yang ada dalam lukisannya. Itu seperti perbedaan antara seorang komandan dan seorang jenderal. Rasionalitas lebih penting daripada keberanian, jadi kakak senior dan kakak ketiga lebih kuat. Jika tiba waktunya menyerang, mereka harus dibunuh terlebih dahulu. Kakak senior kedua terus menghasut, dia mengetahui keberadaan makam lukisan, jadi kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalau tidak, bahkan jika kita mendapatkan rahasia makam lukisan, kita tetap akan menimbulkan masalah. Bahkan jika masalah ini bocor, kita masih bisa mengandalkan pangeran si Qingxian dan mengatakan bahwa dialah yang menyerang lebih dulu. Kakak tertua dan kakak ketiga akhirnya terbujuk. Demi rahasia makam lukisan, risiko ini layak untuk diambil. Kakak tertua menghela nafas panjang. Sekarang anak panah sudah terpasang di tali busur, anak panah itu harus dilepaskan. Senyuman jahat muncul di wajah mulus kakak ketiga. Komandan Li, jangan salahkan kami karena kejam. Siapa yang memintamu mengarungi perairan berlumpur ini dan mencari kematianmu sendiri? Karena mereka bertiga sudah mengambil keputusan, Li Qingxian dan Chu dan Qing seperti kura-kura di dalam toples, tidak lagi menjadi ancaman. Dengan ketiganya bekerja sama, diagram formasi seratus binatang, dan gulungan yang telah mereka kumpulkan, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak peduli seberapa kuat seni Li Qingxian atau seberapa kuat artefaknya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kakak senior kedua berkata, karena gerakanmu barusan tidak membunuhku, aku bisa membunuhmu. Berlututlah dan bersujud padaku seratus kali, lalu tampar dirimu sendiri seratus kali, dan aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Jika aku ingin membunuhmu, semudah menyembeli ayam. Li Qingxian tertawa. Kemudian, dia menarik tangannya ke depan, cahaya berkedip di antara jari-jarinya. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Hanya batu rekaman suara. Kata-katamu sudah ditinggalkan di sini sebagai bukti. Nanti bisa dianggap sebagai penjelasan kepada Komandan Gu. Li Qingxian mengembalikan batu perekam suara ke dalam kantong seratus harta karunnya. Sebelum datang ke sini bersama Chu dan Xing, dia tidak berencana untuk bernegosiasi secara damai dengan mereka. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Li Qingxian tidak menjawab. Dia menepuk bahu Chu dan Xing. Singkirkan lukisan itu dan fokuslah pada pertahanan. Ah! Percayalah kepadaku. Chu dan Xing menyingkirkan lukisan-lukisan itu, hanya menyisakan beberapa lukisan pertahanan, yang membentuk tembok yang tidak bisa ditembus di sekelilingnya. Li Qingxian juga mengaktifkan artefak pertahanan pada dirinya, dan kemudian menggunakan beberapa seni pertahanan untuk melindungi dirinya dan Chu dan Xing. Kupikir kamu punya tipu muslihat. Jadi, kamu hanya ingin menjadi pengecut. Kakak senior kedua tertawa nyaring. Kakak tertua berkata, hati-hati, malam yang panjang penuh dengan mimpi. Serang. Seratus binatang buas menerkam mereka dengan taring dan cakar yang teracung. Ada juga serangga beracun dan binatang buas yang dipanggil oleh tiga lukisan lainnya. Mereka memenuhi visi mereka dan menenggelamkan mereka. Harus dikatakan bahwa sekolah seni lukis memang luar biasa. Selama mereka punya cukup waktu untuk mengumpulkan, mereka dapat mengumpulkan pasukan sepenuhnya. Seorang kultifator yang sendirian hanya dapat mencoba menangkap pemimpinnya terlebih dahulu, tetapi sekarang mereka terjebak dalam formasi, tidak ada kemungkinan seperti itu. Li Qingshan mengangkat kepalanya sedikit dan mendengus, menentukan posisi ketiganya. Jika dia hanya menggunakan metode kultifasi manusia, dia yakin dia bisa keluar dari formasi, tetapi situasinya pasti akan sangat berbahaya, dan akan sulit untuk melindungi Cu dan Xing. Terlebih lagi, dia tidak mau membiarkan orang lain mengetahui rahasianya. Pada titik tertentu, jimat tipis muncul di antara dua jari tangan kanannya. Jimat Ungu Dia mengangkat tangan kanannya dengan ringan, dan jimat Ungu itu terbang keluar. Di bawah kendali kehendak spiritualnya, ia terbang melalui celah di antara binatang buas itu, hancur di udara, dan meledak. Bola merah seukuran kepala manusia tiba-tiba membesar seribu kali lipat. Rasanya seperti matahari merah terbit dari puncak gunung. Satu demi satu, binatang-binatang itu ditelan oleh lampu merah. Dalam menghadapi kekuatan kekerasan ini, kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal terlalu kecil. Formasi seratus binatang, yang agung hanya bertahan sesaat sebelum berubah menjadi abu. Matahari merah mengeluarkan ribuan sinar cahaya, menerangi seluruh langit. Waktu sepertinya berhenti pada saat itu juga. Rasanya sudah lama berlalu sebelum ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Gelombang udara bersiul lewat, dan pepohonan lebat dengan mudah tumbang dan terkoyak di udara. Dampaknya juga menghancurkan banyak pohon, dan pegunungan hijau tampak rata. Kepala Cudanshing berdengung, dan dia kehilangan penglihatannya. Ketika penglihatannya perlahan pulih, dia menemukan bahwa satu-satunya bagian dari puncak gunung di bawah kakinya telah dicukur abis. Mantra pertahanan yang digunakan Li Qingshan, bersama dengan beberapa gulungan pelindung, semuanya telah berubah menjadi abu. Dia terkejut. Inilah kekuatan jimat ungu. Jimat dibagi menjadi tiga jenis, kuning, merah, dan ungu. Di antaranya, jimat ungu adalah yang paling berharga. Hanya para penggarap Naschen Sol yang bisa membuatnya. Pada dasarnya, hanya para penggarap inti emas yang memilikinya, dan hampir mustahil bagi para penggarap yayasan pendirian untuk mendapatkannya. Terbukti betapa berharganya mereka. Tentu saja, kekuatan mereka juga sangat kuat. Di masa lalu, ketika Gu Yanying dan Tetua Naga melonjak bertarung, mereka masing-masing menggunakan jimat ungu. Li Qingshan telah membunuh sekelompok pembudidaya inti emas untuk mengumpulkan beberapa, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia dengan santai menggunakannya, dan efeknya cukup bagus. Kelemahan terbesar dari jimat adalah mereka tidak bisa membedakan antara teman dan musuh, dan sulit dikendalikan. Jika bukan karena seratus binatang buas yang membentuk perisai daging, bahkan Cu dan Xing pun akan terluka. Qingshan. 625. Ketika kekuatan ledakan jimat ungu mencapai puncaknya, Li Qingshan mengambil kesempatan untuk membunuh kakak tertua dan kakak ketiga dalam satu gerakan. Keduanya meninggal dengan mata terbuka lebar. Pikiran terakhir mereka adalah, bagaimana dia bisa memiliki jimat ungu. Bahkan jika mereka menggambar ratusan lukisan, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan jimat kecil ini. Satu dibuat oleh seorang penggarap Foundation Building, sementara yang lainnya dibuat oleh seorang penggarap Nas Chen Sol. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Li Qingshan berbalik untuk mencari kakak perempuan kedua, hanya untuk melihat lampu hijau melesat melintasi langit dan terbang ke arah utara. Kakak senior kedua mengaktifkan, 100 miles escape amulet, dan segera melarikan diri. Telinganya masih berdengung, dan pikirannya belum tenang karena keterkejutannya. Pantas saja dia begitu tak kenal takut. Kekuatan jimat ungu terlalu mengerikan. Jika bukan karena dia berada paling jauh dari gunung dan bukan target pertama Li Qingshan, dia akan terbunuh di tempat bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan, 100 miles escape amulet. Kamu ingin pergi? Gelombang melonjak di bawah kaki Li Qingshan. Dengan langkah ringan, dia mengejar kakak senior kedua seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Kakak senior kedua terbang ratusan mil jauhnya dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia hanya terkena dampak gempa susulan, jimat ungu masih melukainya. Dia merasa seluruh tubuhnya akan terkoyak. Aku tidak bisa berhenti. Aku harus segera pergi. Aku harus pindah ke tempat lain untuk bersembunyi sebelum dia menyusul. Kalau tidak, jika dia mengikuti jejak dan menemukanku, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia menahan napas dan menopang tubuhnya. Dia secara acak memilih arah dan hendak terbang. Melihat ke belakang, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Sosok Li Qingshan tiba-tiba melompat keluar dari cakrawala dan menyerang dengan agresif. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Benar sekali, dia bahkan punya jimat ungu. Dia pastinya tidak kekurangan jimat pelarian. Sialan! Kakak senior kedua kali ini salah menebak. Li Qingshan tidak dengan sengaja mengumpulkan escape amulets. Dia hanya mengepakkan sayap angin dan apinya beberapa kali setelah dia meninggalkan pandangan Cu Danxing. Dia mengertakkan giginya, mengeluarkan escape amulet lainnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Wanita jalang ini punya banyak escape amulet. Hah! Kenapa dia berhenti? Li Qingshan melihat seberkas cahaya terbang keluar dari pandangannya. Ternyata 100 mili escape talisman sulit didapat, dan yang digunakan oleh second senior sister hanyalah 10 mili escape talisman. Dalam pertarungan kekuatan magis tingkat ini, itu tidak terlalu penting. Kakak senior kedua berhenti berlari seolah dia telah menerima takdirnya. Li Qingshan berjalan di atas air dan tiba di hadapan kakak perempuan kedua. Kenapa kamu tidak lari lagi? Li Qingshan, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa menyelamatkanku? Bukan karena kakak senior kedua tidak ingin melarikan diri, tetapi dia telah menggunakan jimat pelarian terus-menerus saat dia terluka. Cedera internalnya mulai muncul, dan Ki sejatinya berada dalam kekacauan. Dia berada di ambang penyimpangan Ki. Berlututlah dan bersujud padaku 100 kali, lalu tampar aku 100 kali, dan aku akan mempertimbangkannya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin meniru kemurahan hati laut, Li Qingshan mau tidak mau mengakui bahwa dia masih sangat kekurangan. Dia sangat pendendam. Anda, kakak senior kedua memandang Li Qingshan, bahkan tidak ada sedikitpun keganasan di wajahnya. Pertarungan seperti ini di mana yang kuat menindas yang lemah tidak dapat merangsang semangat dan semangat juangnya. Dia bahkan menganggapnya sedikit membosankan. Bagaimana dengan saya? Li Qingshan mengulurkan tangannya dan merentangkan jari-jarinya, meraih ke kirinya. Namun, dia jelas tidak memiliki pikiran bejat, karena pada saat berikutnya, jari-jarinya akan menembus dada yang agak kurus dan menggali jantung yang berdarah. Iblis harimau menggali hati selalu menjadi jurus favoritnya. Kakak senior kedua melihat sudut mulutnya sedikit melengkung. Matanya tampak bersinar dengan lampu merah, dan aura pembunuh langsung masuk ke hatinya. Dia teringat adegan ketika kakak tertua dan kakak muda ketiga terbunuh. Dia akan membunuhku tanpa ragu, seperti menyembeli ayam atau anjing. Ketakutan menguasai segalanya. Kaki kakak senior kedua menjadi lunak, dan dia benar-benar berlutut dengan kepala di tanah. Dia merasakan penghinaan yang mendalam dan berteriak, jangan bunuh aku. Tangan Li Qingshan tergantung di udara. Dia sangat terkejut. Dia tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang sekarang, tetapi dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan lumpur. Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung seorang penggarap yayasan bangunan? Dia terlihat pintar. Apakah dia tidak tahu aku sengaja mempermainkannya? Saat seseorang akan meninggal, tidak banyak yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Dia jelas tidak memiliki keberanian seperti ini. Bahkan jika dia tahu Li Qingshan sedang mempermainkan kata-katanya tadi, dia seperti orang yang tenggelam. Bahkan jika ada sedotan penyelamat, dia akan mati-matian mengambilnya. Bahkan jika dia bisa hidup lebih lama, itu akan bagus. Li Qingshan tersenyum. Karena kamu sudah mengatakan sesuatu, aku akan memikirkannya. Kakak senior kedua mengatupkan giginya. Mulutnya penuh dengan rasa darah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melakukan koutou. Dia berpikir dalam hati, Li Qingshan, jika aku melarikan diri hari ini, aku pasti akan memotongmu menjadi ribuan bagian di masa depan. Kali ini, Li Qingshan lah yang merasa sedikit malu. Dia telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dan dia tidak kekurangan segala macam metode kejam. Namun, ini adalah pertama kalinya dia membuat musuhnya berlutut dan bersujud padanya. Jika itu adalah pria yang begitu menjijikkan, dia akan langsung menendangnya. Tapi karena dia adalah seorang kultifator wanita cantik dengan temperamen luar biasa, dia bisa menahannya sedikit. Saya memberinya rasa obatnya sendiri. Tapi dia tidak bisa berpikir bahwa aku akan melepaskannya setelah dia bersujud beberapa kali dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, bukan? Kakak senior kedua bersujud beberapa kali, dan keberaniannya yang terakhir menghilang tanpa jejak. Dia berulang kali menangis, Komandan Li, saya bingung sejenak. Tolong ampuni hidup saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tunggu sampai kamu menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan. Li Qingshan tertawa. Hati iblisnya sedikit bergerak. Setelah kakak perempuan kedua bersujud, dia menamparkan dirinya sendiri ke kiri dan ke kanan. Li Qingshan memerintahkan lagi, angkat kepalamu. Kakak senior kedua mengangkat kepalanya. Rambutnya acak-acakan, dan matanya berkaca-kaca. Dia tampak seperti sedang memohon belas kasihan, sementara pipinya menjadi merah padam karena tamparan itu. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Lanjutkan. Yee-yaa. Sifat iblis di hati Li Qingshan menyala terang. Tatapannya mulai membaras secara intens dan invasif, hampir menembus gaun istananya. Dalam keadaan seperti ini, kakak perempuan kedua malah menjulurkan dadanya, entah disengaja atau tidak. Li Qingshan mengjilat bibirnya dan berpikir, jika aku mewujudkan semua pikiran di kepalaku, itu akan menarik. Seperti halnya hal-hal yang dilarang oleh undang-undang untuk kita lakukan biasanya sangat menarik. Jika kekuasaan absolut menyebabkan korupsi absolut, maka kekuatan absolut akan mengarah pada kebrutalan absolut. Jika bukan karena kerajaan sia besar dan pengawal Hawk Wolf, dunia ini pasti dipenuhi oleh para penggarap iblis. Ketika kakak perempuan kedua selesai menamparkan dirinya sendiri seratus kali, Li Qingshan berjongkok dan meletakkan tangan kirinya di bahunya. Dia tersenyum. Aku sudah mempertimbangkannya dengan serius. Sebaiknya kau mati saja. Dia memegang hati yang berdarah di tangan kanannya. Kakak perempuan kedua menundukkan kepalanya, dan lubang berdarah muncul di dadanya. Ekspresinya berubah menjadi gila saat dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Li Qingshan. Dia berkata dengan suara serak, Li Qingshan, aku mengutukmu. Aku mengutukmu hingga mati dengan cara yang mengerikan. Mungkin suatu hari nanti aku akan mati dengan mengenaskan, tapi setidaknya saat aku mati, aku tidak akan bersujud kepada orang lain atau menamparkan diriku sendiri. Terima kasih telah memberikan pertunjukan yang bagus untukku sebelum kamu mati. Li Qingshan dengan santai mengeluarkan seratus kantong harta karunnya. Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun yang dia inginkan dengan sifat iblisnya bukan karena dia tiba-tiba menemukan hati nuraninya. Sebaliknya, itu karena Cu dan Xing telah muncul di cakrawala dan saat ini sedang bergegas. Dengan betapa lembutnya anak nakal Cu, dia mungkin akan merasa kasihan padanya ketika dia melihat betapa menyedihkan dan acak-acakannya dia. Begitu dia bersujud beberapa kali lagi dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali lagi, dia bahkan mungkin akan memohon belas kasihan padanya. Jika aku membunuhnya, aku akan dianggap terlalu kejam, jadi aku akan membunuhnya saja. Padahal, tiba-tiba aku sedikit merindukan Helica Verparosa. Saya akan mengunjunginya lagi ketika saya punya waktu. Cu dan Xing mendekatinya, dan benar saja, dia menghela nafas panjang. Dia melihat kakak perempuan kedua berlutut di tanah dengan pipinya yang merah padam. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, King Shan, kamu bisa saja membunuhnya dalam satu serangan. Kenapa kamu harus? Aku bukannya tidak peka. Dialah yang dengan tegas memintaku untuk menyelamatkannya. Berhentilah bersikap lin-plan. Kamu sudah mengatasi masalah, jadi ayo minum dan rayakan. Li King Shan tidak tersinggung. Dia menepuk bahu Cu dan Xing sambil tersenyum. Setiap orang memiliki temperamennya masing-masing. Jika Cu dan Xing bukan tipe orang yang bersimpati dengan musuhnya, dia tidak akan jujur padanya. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah menyelesaikan dendam lainnya. Cu dan Xing diam-diam mengumpulkan mayat kakak perempuan kedua. Aduh, bukan keinginanku untuk membunuh teman-teman muridku. Mereka bersekongkol melawanku, jadi mereka pantas mendapatkannya. King Shan, jika bukan karena kamu kali ini, aku khawatir aku tidak akan bisa lepas dari tangan mereka. Apakah ada orang lain yang tahu tentang rahasia makam lukisan? Li King Shan bertanya lagi. Ini, sangat penting. Mereka mungkin tidak akan memberitahu orang lain. Selain itu, meskipun ada yang tahu, selama mereka tidak berkomplot melawan saya, bagaimana saya bisa membungkam mereka demi sebuah rahasia? Cu dan Xing melihat tubuh Li King Shan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia takut sifat membunuh Li King Shan telah terangsang dan dia akan memulai pembantaian. Dia bahkan tidak akan membiarkan kerabat dan murid dari ketiga kakak dan adik senior ini pergi. Apa yang kamu pikirkan? Saya komandan Scarlet Eagle yang bermartabat. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya meminta agar saya bisa bersiap terlebih dahulu. Baru saja, Li King Shan benar-benar memiliki pemikiran untuk menyingkirkan masalah di masa depan, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Pada akhirnya, ini tetap menjadi masalah Cu dan Xing. Karena Cu dan Xing sudah mengatakannya, mengapa dia harus melakukan sesuatu yang tidak perlu? Keduanya kembali ke seratus aliran pemikiran. Berita bahwa Li King Shan telah menembus tahap akhir pendirian Yayasan menyebar dengan cepat, sekali lagi mengejutkan ratusan aliran pemikiran. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengejutkan. Ternyata dia tidak hanya berbicara omong kosong ketika dia mengatakan bahwa dia akan menerobos ke alam Golden Elixir sebelum usia 30. Li King Shan berurusan dengan sekelompok orang yang datang untuk memberi selamat padanya dan menelpon Hua Seng San, Han Tie, dan yang lainnya. Mereka duduk di tanah di hutan bambu di Pulau Berawan dan minum bersama. Li King Shan mengangkat cangkirnya dan berkata, Terakhir kali, ada terlalu banyak pemalas yang menunggu, dan Efeng serta para bajingan itu datang untuk menimbulkan masalah, jadi kami tidak bisa minum sepuasnya. Hari ini, kami tidak akan kembali sampai kita mabuk. Setelah tiga putaran minum, Li King Shan sudah meminum beberapa botol. Melihat Hua Seng San ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti, dia menariknya ke tepi danau. Kamu mengkhawatirkannya, kan? Mem, apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, aku sudah mengatur agar dia berada di tempat yang aman. Jika kamu ingin tahu, aku bisa memberitahumu. Jangan khawatir, aku belum melakukan apapun. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu, ini akan sangat terlambat, kata Li King Shan sambil terkekeh. Tidak perlu, aku mempunyai terlalu banyak tanggung jawab, dan aku terlalu lemah. Tolong bantu aku menyampaikan pesan. Katakan saja, aku telah mengecewakannya. Di kehidupanku selanjutnya, aku rela menjadi lembu atau kuda untuk membalas kasih sayangnya, kata Hua Seng San meminta maaf. 626. Apa yang kalian bicarakan tentang menyelinap di sekitar sini? Cu dan Xing keluar dari hutan bambu dengan wajah memerah. Toleransi alkoholnya meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Dia juga merasa sangat riang malam ini. Setelah membunuh ketiga kakak laki-laki dan perempuannya, dia merasa kasihan pada mereka, tetapi pada akhirnya, kegembiraan dan kegembiraan menang. Cu Sidao yang tinggal dalam pengasingan di hutan banyak hubungannya dengan ketiga murid pengkhianat ini. Itu bisa dianggap membersihkan keluarga. Tentu saja aku sedang membicarakan wanita kesayanganmu. Ayo, kita kembali dan melanjutkan minum. Li Qing Shan tertawa dan mengabaikannya. Dia merangkul bahu keduanya dan kembali ke tempat terbuka di hutan. Cahaya bulan menari-nari di hutan bambu terpencil. Hanti menekan toples anggur dengan satu tangan dan duduk di depan batu. Ekspresinya dingin dan serius saat dia diam-diam meminum cangkir demi cangkir anggur. Suara sitar terdengar pelan. Qin Xin duduk di depan meja dan memainkan sitar. Jari-jarinya bermain perlahan dan ringan, dan suara sitar tak henti-hentinya bagaikan aliran sungai yang jernih, membuat orang melupakan kekhawatirannya. Setelah sekian lama berkultivasi dengan keras, dia akhirnya berhasil membangun fondasinya dan menjadi kepala klan Le. Pencerahan pikiran memegang tasbi dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dia sedang minum air. Setiap orang yang hadir adalah seorang penggarap yayasan bangunan muda. Senior seperti Liu Changqing secara sadar tidak berpartisipasi. Ketika mereka melihat Li Qingshan dan yang lainnya kembali, mereka semua menyapa mereka. Mereka memberikan perhatian khusus pada Li Qingshan. Meskipun semua orang yang hadir berbakat, mereka masih sangat jauh dari ranah inti emas. Bahkan tidak pasti apakah mereka bisa selamat dari kesengsaraan surgawi kedua. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar telah menyentuh batas dunia inti emas, dan pada usia yang begitu muda. Awalnya, dia adalah yang termuda di antara mereka, tapi semua orang sepertinya menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Meski mereka masih pendiam dan tidak menyanjungnya, mereka semua ingin berteman dengannya. Kamu sudah pergi cukup lama, jadi kamu melewatkan sebagian besar lagunya. Apakah kamu ingin aku memutarnya lagi? Qin Xin tersenyum sambil menekan sitar. Meskipun dia mengatakan, kamu, matanya tertuju pada Li Qingshan. Wei Yangsheng berkata, Qin Xin, itu tidak adil. Bukankah kami seharusnya menemanimu dan mendengarkannya lagi? Qin Xin berkata, kamu bisa menutup pendengaranmu dulu. Aku akan menelponmu setelah aku selesai bermain. Tidak, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar. Li Qingshan tersenyum dan berkata, Qin Xin, jika kamu tidak memberitahuku, aku pasti tidak akan tahu apakah ada lebih atau kurang. Lanjutkan saja bermain. Hua Sengzan yang selama ini anggun, justru berjalan ke sisi topless wine dan meminum tiga topless wine berturut-turut sehingga menimbulkan tepuk tangan meriah. Cu Dan Xing berkata dengan suara yang jelas, pemandangan yang begitu indah di hari yang cerah, pahlawan dan keindahan, sangat cocok untuk sebuah lukisan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cet dan kuasnya dan mulai melukis. Saat kuasnya hendak mendarat di atas kertas, dia berhenti dan menggelengkan kepalanya, masih ada satu hal yang hilang. Apa yang hilang? Hanya ada musik sitar, tidak ada pedangki. Saya juga ingin puisi dan lagu. Wei Yangsheng menghunus pedangnya, membacakan puisi sambil menari dengan pedangnya. Aura pedangnya dan aura pedangnya tertahan tetapi tidak dilepaskan, seperti naga yang mengejutkan. Li Qingshan juga sedikit mengangguk. Ilmu pedang aliran konfusianisme memang luar biasa. Berjalan ke sisi Han Tiyi, dia duduk dan berkata sambil tersenyum, Tiyi, ku dengar kamu cukup beruntung dengan wanita akhir-akhir ini. Jangan buang terlalu banyak energi dan mempermalukan keluarga Han selama pertandingan eksibisi 9 Prefektur. Han Tiyi memandangnya dengan jijik, jika kamu iri, kamu bisa melakukan hal yang sama. Li Qingshan berkata, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin aku mempunyai anak lagi. Pertandingan eksibisi 9 Prefektur kali ini mungkin tidak akan sesederhana itu. Kamu harus bersiap. Hal yang sama berlaku untukmu. Dengan perintah Jenderal Agung, E dan tidak akan berani melakukan apapun pada keluarga Han untuk saat ini. Tapi jika dia punya kesempatan, dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Dia menahan diri adalah hal yang paling menakutkan. Saya tidak ingin saudara perempuan saya menjadi janda sebelum menikah dengan keluarga itu. Jangan khawatir, aku juga menantu dari keluarga Han. Pada saat ini, Chu dan Xing telah menyelesaikan pukulan terakhirnya, menyelesaikan lukisan perjamuan di hutan bambu. Semua orang berkumpul untuk melihatnya, hanya untuk melihat bahwa suara dan senyuman semua orang telah memasuki lukisan itu, jelas dan hidup. Yang terbaik dari semuanya, mereka bahkan bisa mendengar musik sitar dan melihat pedang terbangki. Qin Xin mau tidak mau bertanya, Dan Xing, suasana hatimu sedang bagus malam ini, tapi kamu masih belum memberitahu kami apa yang akan kamu lakukan dengan Qin Shan. Pikiran Chu dan Xing menjadi jernih, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Li Qin Shan. Li Qin Shan sedikit mengangguk. Kematian tiga penggarap yayasan pendirian bukanlah masalah kecil. Hal itu akan segera terungkap, dan sengaja menyembunyikannya hanya akan membuatnya terlihat bersalah. Chu dan Xing kemudian dengan kasar menjelaskan keseluruhan cerita, tapi dia menyembunyikan rahasia makam lukisan dan masalah jimat ungu. Ketika dia selesai dalam satu tarikan napas, hutan bambu menjadi sunyi senyap. Hanya suara angin yang terdengar bersiul di dalam hutan. Tatapan semua orang tertuju pada wajah Li Qin Shan sekali lagi. Selain rasa hormat, ada juga rasa takut. Dia telah membunuh tiga penggarap yayasan pendirian sendirian, dan setelah kembali, dia masih mengobrol dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bukannya saya suka membunuh, hanya saja keadaan dunia yang mendorong saya. Jika saya tidak membunuh, orang akan membunuh saya. Li Qin Shan mengeluarkan batu perekam dan memutar ulang apa yang mereka bertiga katakan. Dia merasa tidak berdaya. Aku tidak mengira mereka akan seberani itu. Mereka semua pantas mati. Li Yang Sheng memarahi dengan marah, dan yang lainnya ikut serta. Namun, tidak ada seorang pun yang idiot. Mereka semua berpikir, Anda bahkan sudah menyiapkan batu perekam, jadi mungkin bukan hanya karena keadaan dunia yang mendorong Anda. Di bawah penampilannya yang terus terang, tidak ada kekurangan skema dan skema. Tampaknya, dia punya alasan sendiri untuk berani menentang Edan di depan umum. Namun, jika dia memiliki teman yang begitu kuat, maka itu adalah yang terbaik. Dan Xing, kenapa kamu tidak meminta kami untuk pergi bersamamu dan mendukungmu? Dengan tindakan yang diambil oleh King Shan, apakah kita perlu ikut campur? Haha, itu benar. Dibandingkan dengan hal-hal elegan seperti puisi, bermain sitar, atau melukis, pada akhirnya, bentuk pembantaian paling primitif lebih meyakinkan. Maraknya duel di Provinsi Naga bukan tanpa alasan. Larut malam, jamuan makan baru saja bubar. Li King Shan sudah 70 hingga 80 persen mabuk, hanya 20 hingga 30 persen yang sadar. Dia terus memurnikan air dengan tiruan cerminnya. Setelah meninggalkan 100 aliran pemikiran, dia awalnya ingin kembali ke kediaman King Xiao. Namun, dia berubah pikiran dan terbang ke sebuah gua bawah tanah. Dia mengubah dan menghapus kehadirannya, kembali menjadi bulan utara. Dia tersenyum. Nyonya Ratu Laba-laba, saya datang. Dia mengepakkan sayap anginnya dan terbang melewati gua yang rumit. Segera, dia merasakan kehadiran heli cover parosa. Dia tersenyum dan langsung melewati penghalang batu yang tak terhitung jumlahnya, tiba di ruang yang sangat luas. Untayan Sutra Laba-laba saling bersilangan, membentuk jaring besar. Seorang wanita dingin dan anggun dengan pakaian hitam ketat berdiri di tengah jaring. Dia menatapnya dengan sikap bermusuhan. Bulan utara, apa yang kamu lakukan di sini? Jelas karena aku merindukanmu. Li Qingxian tersenyum mabuk dan mengamati sekeliling. Hem, ini adalah kota Kopweb. Lebih tepatnya, itu adalah gua tempat kota Kopweb berdiri. Selama pertempuran, kota Kopweb telah hancur, dan gua telah runtuh sebelum dibanjiri. Namun, seiring berjalannya waktu, air surut, dan gua kembali stabil. Helika Verparosa kemudian kembali dan menggunakannya sebagai sarangnya. Li Qingxian tiba di belakang Helika Verparosa dalam sekejap dan menekannya ke tengah jaring. Dia membungkuk dan tersenyum. Seperti kata pepatah, satu malam sebagai suami istri berarti seratus malam pengabdian. Apakah kamu merindukanku? Helika Verparosa berkata dengan dingin, aku ingin membunuhmu. Kalau begitu sebaiknya kau tidak mencobanya lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan niat membunuhku, dan akan berakibat buruk jika kita akhirnya memutuskan semua hubungan. Li Qingxian menyentuh pipi indahnya dan dengan lembut menyelipkannya ke dadanya. Dia mengambil gundukan tanah yang montok dan memainkannya dengan sembarangan. Meskipun masih sedikit pucat jika dibandingkan dengan kekokohan Begonia, ia jauh lebih goyang. Dia merasa seperti hendak menjentikkan jarinya dengan remasan lembut. Nafsunya langsung mendidih. Nafsu yang belum sepenuhnya dianikmati dengan Han Qiyongsi, nafsu yang telah dibangkitkan oleh Begonia, dan sifat iblis serta kebrutalan yang telah ditimbulkan oleh kakak perempuan keduanya hari ini meletus di tubuhnya saat dia mabuk. Ah! Helika Verparosa berteriak dengan lembut. Gelombang rasa sakit datang dari dadanya. Jari-jari Li Qingxian tenggelam dalam ke dalam gundukan montok itu. Bahkan tubuhnya merasa agak sulit menahan kekuatan besar dari lapisan kelima iblis lembu, tapi dia benar-benar mengabaikannya. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Saat dia membelai Han Qiyongsi, meskipun penyuruh telah menekan sebagian besar kekuatannya, dia tetap harus berhati-hati, takut menyakitinya. Terlebih lagi sekarang. Namun, dia tidak terlalu ragu dengan Helika Verparosa. Dia menunduk dan mencium bibir merahnya. Tangannya menjelajahi setiap bagian tubuhnya. Setiap kali dia membelainya, dia akan merasakan gelombang kesakitan. Namun, nafsu di matanya semakin kuat. Beberapa saat kemudian, Li Qingxian mengangkat kepalanya dan bertanya, Apakah kamu ingin aku merobek pakaianmu, atau kamu ingin melepasnya sendiri? Helika Verparosa merentangkan tangannya. Pakaian hitam ketat yang diatenun dengan cermat terurai seperti sutra dari kepompong. Tubuhnya yang putih mulus terlihat sepenuhnya di hadapan Li Qingxian. Dua bintik merah tua sedikit bergetar di puncaknya yang bersalju. Kaki rampingnya saling bersilangan. Pemandangan yang sangat mempesona. Setelah Li Qingxian dengan kejam menaklukkan tubuhnya, dia tidak bisa lagi mencari persembahan dengan bebas seperti sebelumnya sebelum dia membunuhnya. Tubuhnya juga dipenuhi nafsu. Sebagai dasmon, dia tidak pandai menekan nafsunya. Terlebih lagi, sudah menjadi sifatnya untuk tunduk pada yang kuat. Terlepas dari apakah dia masih memiliki kebencian atau ketidakpuasan di dalam hatinya, dia telah membuktikan kekuatannya yang besar, jadi dia memiliki otoritas ini. Terlebih lagi, dialah satu-satunya laki-laki yang memiliki otoritas saat ini. Bulan utara, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Saat ini, ah. Sebelum Helika Verparosa selesai berbicara, Li Qingxian telah memulai babak penaklukan baru. Setelah beberapa saat, Li Qingxian menggeliat dengan puas. Dia sudah benar-benar sadar. Helika Verparosa tertidur lelap di sampingnya. Meskipun tempat ini bagus, ini bukanlah rumahku. Setelah istirahat, saya bisa terus berkultivasi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya. Itu peringatan penyuruh. Seseorang ingin berurusan denganku. Mungkinkah Helika Verparosa melakukan gerakan lain untuk menipu saya? Aku tidak akan melepaskannya kali ini. Li Qingxian menunggu beberapa saat, tapi tidak ada gerakan di sekitarnya. Tidak, itu tidak benar. Itu dari sisi klon cermin. Pada saat itu, dia benar-benar memusatkan pikirannya pada klon cermin yang berjarak 500 km. Klon cermin saat ini sedang mengendalikan segel dewa air untuk memurnikan sungai. Meski dia masih tidak bisa melihat musuhnya, samar-samar dia bisa merasakan jaring takasat mata mengjulang di atasnya. Untuk bisa membuat penyuruh merasakan bahaya yang begitu kuat, musuh tidak bisa dibandingkan dengan tiga orang bodoh di sekolah lukisan. 627 Saat ini kebetulan masih pagi. Kabut tipis melayang di atas permukaan air, dan udaranya jernih dan transparan. Segalanya tampak begitu damai. Namun, rasa bahaya di hati Li Qingxian tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi semakin berat. Musuh pasti menggunakan metode untuk menyembunyikan sosok dan aura mereka. Li Qingxian segera mengambil keputusan dan berhenti memurnikan air. Dia benar-benar menghapus auranya sebelum berenang ke hulu dan mengubah posisinya. Dia seperti penyuruh yang menyelam ke dalam jurang lautan, menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Tidak peduli seberapa tajam perasaan jiwa musuh, mereka akan kesulitan untuk mengunci lokasinya. Setelah itu, dia menggunakan akal sehatnya untuk mencari musuh. Benar saja, hilangnya dia secara tiba-tiba membuat musuh kebingungan. Meskipun dia masih tidak mengeluarkan satu aura pun, keraguan-raguan sesaat dalam pikiran mereka memberi penyuruh arah yang jelas untuk indranya. Penyuruh menekan lautan. Ada tiga musuh, dan mereka semua adalah orang-orang yang pernah berinteraksi denganku di masa lalu. Oh, jadi itu mereka. Benar saja, mereka tidak bisa menahan diri lagi dan ingin membuat masalah untukku. Sudut bibir Li Qingshan membentuk senyuman, tapi tatapannya sangat tajam. Pendatang barunya adalah Si Qing, Edan, dan Jiazen. Mereka mengelilinginya dari tiga arah berbeda. Meskipun mereka hanya berada di Golden Core, Li Qingshan tidak berani gegabuh sama sekali. Dia tidak lupa bagaimana Ratu Kegelapan mendominasi para penggarap inti emas saat itu di Gunung Burial Mount. Untuk bisa menonjol dalam pemilihan pangeran kekaisaran sia besar yang brutal dan menduduki peringkat kesebelas, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kekuatan Ratu Kegelapan. Karena Si Qing memperlakukan Jiazen dan Edan dengan sopan, budidaya mereka tidak perlu dikatakan lagi. Serangan gabungan dari ketiganya pasti akan menggemparkan dunia. Mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Mereka datang untuk berurusan dengan saya, jadi saya bisa mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Saya akan menggunakan klon saya untuk menyelidikinya. Namun, saya harus menunggu mereka menyerang terlebih dahulu dan menghindari serangan terberatnya. Klonku masih terlalu lemah. Jika aku tidak bisa memanggil klonku kembali dengan gambar cermin air tepat waktu dan terbunuh oleh mereka, serta kehilangan segel dewa air, itu tidak akan ada gunanya. Mata Si Qing yang seperti serigala terus menyapu tanah, tapi dia tidak bisa menemukan jejak bulan utara. Ini membuatnya semakin bersemangat, dan sudut bibirnya melengkung. Bulan utara ini memang menyusahkan seperti rumor yang beredar. Selain duel, permainan yang paling ia sukai dalam hidupnya adalah berburu. Sayangnya, sangat sulit baginya untuk menemukan mangsa yang cocok dengan kekuatannya saat ini kecuali dia pergi ke alam liar seperti provinsi kabut untuk berlatih. Jika bukan karena risiko dimangsa-mangsanya, maka perburuan hanyalah pembantaian yang tidak ada artinya. Sebaliknya, bulan utara telah membangkitkan kembali minatnya. Semakin licik dan ganas mangsanya, semakin menarik pula perburuannya. Bulan utara, aku akan mengambil kepalamu dengan tanganku sendiri dan menjadikannya koleksiku yang paling berharga. Wajah Jia Zhen merosot. Sejak dia tiba di Komando Rui, dia mulai melakukan persiapan untuk membunuh bulan utara, mulai dari kemampuan bawaan yang dia gunakan dalam setiap pertempuran hingga batas kecepatannya saat dia mengepakkan sayapnya, hingga metode yang dia gunakan dalam menyerang dan bertahan. Untuk analisis kepribadiannya dan sebagainya. Akhirnya, dia mendapatkan rencana berburu yang sempurna, namun masalah muncul sejak langkah pertama. Dia tidak dapat meramalnya sama sekali, jadi dia tidak dapat menemukan lokasi tepatnya. Meskipun Danau Moon Court sepertinya adalah tempat tinggalnya, melalui penyelidikannya, danau itu hanyalah tempat tinggal sekelompok penjelajah malam, dan dilindungi oleh banyak formasi. Sangat sulit baginya untuk melancarkan serangan mendadak. Di ranah kultivasi mereka, mengalahkan lawan itu mudah, tapi membunuh mereka terlalu sulit. Jika mereka tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, maka akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sebaliknya, mereka lebih baik mempertahankan situasi saat ini. Pada akhirnya, mereka harus bergantung pada kuali besar milik si Markis untuk mengamati situasi pemurnian air secara real time, dan baru kemudian mereka menemukan lokasinya. Namun, dia sepertinya merasakannya, bersembunyi di saat-saat terakhir. Jiatua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Edan bertanya pada Jiazen melalui indera jiwanya. Kesan yang dia tinggalkan pada Li Kingshan dan yang lainnya dipenuhi dengan aura kekerasan dan kekerasan. North Moon menaruh dendam padanya karena membunuh muridnya dan mencuri istrinya. Secara khusus, dia membesarkan efek seorang diri, bahkan nama keluarganya pun diambil darinya. Dia bahkan lebih dekat dengannya daripada putranya sendiri. Perseteruan darah seperti ini sudah cukup untuk membuat orang biasa menjadi gila dan membuat mereka melakukan segala daya untuk membalas dendam. Tapi di saat seperti ini, dia justru bersikap luar biasa tenang. Tidak ada sedikitpun kegelisahan di matanya, dan tubuhnya rileks dan tenteram. Tingkah lakunya yang biasa belum tentu merupakan penyamaran yang bagus. Jika ada yang benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang kasar, mereka pasti akan membayar mahal. Tunggu. Bulan Utara agak arogan. Selama kita menunggu sampai dia kehabisan kesabaran dan memprovokasi kita terlebih dahulu, kita akan menyerang pada saat yang sama. Baiklah. Si King dan E dan keduanya mengangguk setuju. Matahari terbit sedikit demi sedikit. Kedua belah pihak berdiri dalam kebuntuan diam-diam ketika mereka tidak dapat melihat satu sama lain sama sekali, menunggu pihak lain menunjukkan pembukaan terlebih dahulu. Matahari terbit ke titik tertinggi di langit, menyebarkan sinar matahari yang terik ke tanah. Uap air naik ke udara. Helika Verparosa terbangun setelahnya dan melihat Bulan Utara duduk di satu sisi, menatap lurus ke depan seolah sedang melihat ke tempat yang sangat jauh. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Markis Ofrui yang baru saat ini membawa kedua anteknya untuk menangani kloningku. Saya mencoba bersaing dengan mereka dalam kesabaran. Li Qingshan dengan santai menarik Helika Verparosa ke dalam pelukannya. Nafsunya sudah memudar, tapi perasaannya masih sangat enak. Helika Verparosa sangat tidak terbiasa dengan belayan lembutnya. Dia mencibir. Apa? Bahkan kamu punya saat-saat ketika kamu merasa takut. Memukul. Li Qingshan menamparkan pantat montoknya tanpa menahan diri. Ini bukan rasa takut. Ini adalah kesabaran sementara. Dulu, bukankah aku masih harus memanggil munyonya Ratu Laba-Laba dan membiarkanmu menghiburku? Sekarang, bukankah aku sudah menjadi tuanmu? Aku sudah menjadi tuanmu pria. Kamu tidak akan sombong terlalu lama. Mata Helika Verparosa dipenuhi dengan kekejaman. Kata-katanya sepertinya mengandung racun, cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Li Qingshan tersenyum lembut dan berkata sambil berpikir, Markis Ruyi yang baru adalah seorang pangeran dari Provinsi Naga. Dia memiliki sekelompok kultifator Solnashchens yang berdiri di belakangnya. Di sisi lain, saya berselisih dengan putra mahkota Daemon Provinsi Hijau, Muyu. Raja Naga Laut mungkin tidak akan mendukungku. Jika saya ingin membunuhnya, saya tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mengalahkannya. Saya juga harus tidak takut dengan latar belakangnya. Helika Verparosa berkata dengan nada jahat, Jika kamu bisa membunuhnya, aku akan mengakui bahwa kamu adalah laki-lakiku. Li Qingshan tertawa keras dan mencubit dagunya. Kau boleh menyangkalnya semaumu. Lagipula yang kuinginkan hanyalah tubuhmu. Aku tidak tertarik dengan hatimu, jadi lebih baik kau simpan sendiri. Sebaliknya, menurutku penampilanmu yang marah namun tidak berdaya adalah hal yang paling aku sukai. Setelah itu, Helika Verparosa mengungkapkan ekspresi favoritnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Li Qingshan menggoda ratu laba-laba, tapi dia tidak menganggapnya membosankan. Dia tidak akan takut bahkan jika dia membuang waktu dengan klonnya sampai akhir saman. Tiba-tiba, dia menyadari. Ini adalah metode pertarungan penyuruh. Meskipun dia pengecut, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sedangkan dia, dia bisa menggunakan umurnya yang panjang untuk menghancurkan semua musuhnya sepanjang waktu. Matahari mulai terbenam di barat. Si Qing berkata, sepertinya dia tahu betapa kuatnya kita, jadi dia tidak mau menunjukkan dirinya. Edan berkata, bagaimana menurutmu? Haruskah kita mengagetkannya? Lagi pula dia ada di wilayah ini. Jiazen berkata, ayo mundur sekarang. Kami sudah kehilangan kesempatan. Jika kami mengambil tindakan dengan paksa, kami hanya akan memperingatkannya. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Ayah saya pernah mengatakan kepada kami bahwa kualitas terpenting dalam berburu bukanlah keberanian atau kecerdasan, melainkan kesabaran. Anda benar, Yang Mulia? Mereka bertiga mundur diam-diam lagi, seolah-olah mereka belum pernah kesana sama sekali. Namun, mau tak mau mereka merasa kesal karena telah menyanyiakan satu hari dengan sia-sia. Kamu datang tanpa diundang dan pergi tanpa pamit. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Segera setelah mereka bertiga pergi, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Si brengsek North Moon mengepakkan sayapnya, tersenyum ke arah mereka dengan tangan disilangkan. Si Qing berkata, Aku sudah lama mendengar nama besar bulan utara. Sekarang setelah aku mencobanya hari ini, nama itu benar-benar sesuai dengan namanya. Jia Zhen dan Edan diam-diam mengapitnya lagi. Kalau begitu aku menyarankanmu untuk berhenti mencobanya, kalau-kalau ada kesalahpahaman. Atau apakah kamu benar-benar harus bertarung sampai mati? Li Qing Shan mengepakkan sayapnya dan mundur lima kilometer. Senyumannya tetap sama, tapi hatinya sangat waspada. Dia sudah menyiapkan gambar cermin air, siap memanggil klonnya saat mereka menyerang. Jantung Jia Zhen berdetak kencang. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, bulan utara memiliki ciri khusus, yaitu ia jarang melakukan apapun untuk menimbulkan masalah. Dia juga tidak memusuhi manusia, hanya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Hanya ketika orang lain menghalanginya dan menanganinya terlebih dahulu barulah dia menyerang dengan gagah berani dan membunuh mereka semua. Dia memainkan peran yang menentukan di akhir permainan catur di prefektur Clear River. Jika tidak, tidak akan sulit baginya untuk mencabut seratus aliran pemikiran dan berbagai sekte serta klan dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia bisa menahannya beberapa kali, bahkan membiarkan orang-orang di Akademi pergi dengan selamat ke Gunung Kuali Perunggu. Di balik penampilannya yang arogan dan tak terkendali, terdapat orang yang relatif berhati-hati yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ini adalah keuntungannya, tapi bukan berarti dia tidak bisa menggunakannya. Kami datang kali ini karena kami ingin berteman denganmu. Heh, kalian manusia memang punya cara khusus untuk berteman. Li Qing San mencibir. Aku hanya menegaskan bahwa kamu mempunyai hak. Jika kamu tidak sesuai dengan namamu, maka kamu pantas dibunuh. Yang kuat tidak akan pernah berteman dengan yang lemah, kata si Qing Acuh tak Acuh, samar-samar memahami maksud Jiazen. Niat, apa yang dikatakannya memang tidak keluar jalur, namun masuk akal dan meyakinkan. Itu tidak buruk, tapi bukankah manusia dan Daemon tidak bisa didamaikan. Jiazen berkata, bukan itu masalahnya. Kaisar Pendiri meminjam kekuatan 10 Raja Daemon untuk menyatukan dunia ketika dia jatuh sakit. Bukankah Komandan Whitehawk dari Komando Ruyi, Gu Yanying, memiliki garis keturunan Daemon. Oleh karena itu, apakah Anda seorang musuh atau teman tidak ada hubungannya dengan identitas atau ras Anda, tetapi dengan kepentingan bersama Anda. Jika kepentingan Anda berbenturan, meskipun Anda berasal dari ras yang sama, atau bahkan bersaudara, Anda tetap harus berjuang sampai mati. Yang mulia seharusnya sudah mengalami hal ini. Li Qing San tersenyum. Itu lebih masuk akal. Namun, saya ingin bertanya, di mana kepentingan kita bersama? Andai saja kantor pusat bekerja dengan seekor harimau. Jiazen berkata, dengan kebijaksanaanmu, apa menurutmu kami bisa membodohimu? Kepentingan bersama perlu ditemukan bersama. Bergaul dengan damai sama saja dengan mempertaruhkan nyawa dan melakukan balas dendam, bukan. 628 Di masa lalu, Kaisar Pendiri memperoleh kekuatan senior Dewa Elang dan Dewa Serigala untuk mewujudkan tujuan besarnya. Sebagai keturunan keluarga Kekaisaran, saya ingin sedikit meniru dia dan menjadi sekutu Anda. Kami akan melakukannya memerintah Komando Ruyi bersama-sama. Anda akan memerintah para Dasmon, dan saya akan memerintah manusia. Bukankah itu sempurna? Si Qing membuat janji ini, tapi niat membunuh di hatinya tidak berkurang sedikitpun. Penipuan hanyalah bagian dari perburuan. Saat berhadapan dengan mangsa yang cerdas, seseorang perlu menggunakan kecerdasannya lebih jauh lagi. Itu luar biasa. Tapi, aku ingin memurnikan air di Komando Ruyi, mata bulan utara berbinar. Dia tampak sangat tergoda, tapi dia juga tampak agak ragu. Kau bebas memperbaiki sungai dan danau di Komando Ruyi. Kami tidak akan menghalangimu lagi. Si Qing berkata dengan murah hati, namun di dalam hatinya, dia berpikir, aku harus mendapatkan segel Dewa Air milikmu ini. Hanya dengan memurnikan pegunungan dan urat air, lalu mengumpulkan kekuatan keinginan semua makhluk hidup, saya dapat menyempurnakan segel pegunungan dan sungai yang sebenarnya. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan para penggarap Naschen Sol tidak akan berani gegabuh. Li Qingxian tersenyum dan berkata, kamu jauh lebih murah hati daripada Jiangfu. Lumayan, lumayan. Jia Zhen berkata, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke kediaman Markis untuk ngobrol dan mendiskusikan bagaimana memerintah Komando Ruyi bersama-sama. Ini, apa bagusnya kediaman Markis? Si Qing berkata, anggur berkualitas dan makanan lesat, musik dan tarian, harta langka, tidak ada yang tidak kita miliki. Apakah ada wanita cantik? Jadi ini hobi bulan utara. Kamu bisa memilih kecantikan apapun yang kamu suka. Itu bagus, tapi saya tidak tahu apakah ada keindahan yang lebih indah dari Begonia. Benar sekali, sepertinya saya telah membunuh beberapa orang dua hari yang lalu. Mereka bilang mereka murid E dan atau semacamnya. E dan itu tidak mungkin kamu, kan? Li Qingshan berkata sambil tersenyum, tatapannya beralih ke wajah E dan. E dan tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Master Sekte Q jelas merupakan wanita cantik yang langka. Kita para pahlawan berpikiran sama, tapi dia bukan satu-satunya wanita cantik di dunia. Begitu kita tiba di kediaman Markis, mari kita cicipi berbagai keindahan Komando Ruyi bersama-sama. Ada pun beberapa murid yang tidak berguna itu, lalu bagaimana jika mereka dibunuh? Saya harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya dari kehilangan muka di tempat lain. Rekan Dao Isie memang orang yang jujur. Aku menyukainya. Li Qingshan memuji dengan keras, tetapi dia berpikir dalam hati, jika kamu bisa berbicara seperti itu di masa lalu, apakah aku harus membunuhmu? Ini sudah larut. Ayo pergi. Li Qingshan berpikir dan menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, lain hari. Saya masih harus terus memurnikan urat air dan menunggu sampai selesai. Saya masih harus terus memurnikan urat air. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu di rumah Markis. Si Qing menangkupkan tangannya, lalu terbang bersama Jia Zhen dan Edan. Jangan khawatir, betapapun hati-hatinya seseorang, lama-kelamaan mereka akan lengah. Sebelum membunuhnya, saya masih bisa memanfaatkannya dengan baik. Petik dua titik 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 petik dua titik. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum. Tepat pada saat itu, Butler Zheng masuk dan melaporkan, Yang Mulia, seorang praktisi Ki ada di sini untuk menemui Anda. Praktis Ki, aku tidak akan menemuimu. Dia bilang dia punya rahasia besar untuk diberikan kepada Yang Mulia. Oh, kalau begitu biarkan dia masuk. Kalau dia berani mengolok-olokku, hef. Setelah beberapa saat, Butler Zheng masuk bersama seorang pria muda yang gemetar ketakutan. Ketika dia melihat Si Qing, dia langsung berlutut di tanah. Yang rendahan ini menyapa Yang Mulia. Si Qing juga mengabaikannya. Dia menatapnya dari atas. Pramugara Zheng berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan segera. Yang Mulia, mohon balas dendam ayahku. Hem, siapa musuhmu? Si Qing sedikit tidak senang. Komandan Scarlet Hawk dari prefektur Clear River, Li Qingshan. Pemuda itu sangat marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, itu Li Qingshan lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu punya rahasia untuk diberitahukan kepadaku? Yang Mulia, mohon balas dendam saya. Angkat kepalamu. Apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Aku tidak akan berani. Hanya saja rahasia ini sangat penting. Pemuda itu melakukan kontak mata dengan si Qing, dan wajahnya memucat. Katakan, tidak ada yang perlu disembunyikan. I itu ada hubungannya dengan makam lukisan. Makam lukisan. Ternyata, kakak laki-laki pertama Chu dan Xing selalu berhati-hati. Setelah dia pergi, dia menceritakan rahasia ini kepada putra kesayangannya untuk berjaga-jaga, tetapi dia tidak pernah berpikir dia tidak akan pernah kembali. Sementara itu, berita Li Qingshan membunuh mereka bertiga menyebar dengan sangat cepat. Anak ini penuh kebencian sekaligus ketakutan. Tidak hanya kultifasi Li Qingshan yang kuat, tetapi dia juga mendapat dukungan Gu Yanying. Ia bahkan memiliki batu perekam sebagai barang bukti. Dengan kekuatannya, tidak hanya mustahil baginya untuk membalaskan dendam ayahnya, tetapi dia juga terus-menerus takut Li Qingshan akan datang dan melenyapkannya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyampaikan rahasia ini kepada pangeran Si Qing, yang memiliki keluhan dengan Li Qingshan. Yang dia inginkan hanyalah membalaskan dendam ayahnya dan menerima perlindungan. Si Qing mendengarkan keseluruhan ceritanya. Dengan kata lain, kamu hanya tahu siapa yang mengetahui rahasia makam lukisan, dan kamu mendengarnya dari ayahmu. Benar atau tidaknya informasi ini masih dipertanyakan. Itu pasti benar. Percayalah, Yang Mulia. Saya jamin itu ada di kepala saya. Selain kamu, apakah ada orang lain yang mengetahui hal ini? Sama sekali tidak. Si Qing menepuk pundaknya dengan ramah. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam ayahmu dan kamu. Li Qingshan meninggalkan gua dan tiba di Danau Moon Court lagi. Dengan lambayan tangan kanannya, air di depannya mengembun menjadi cermin. Beberapa saat kemudian, tiruan cerminnya muncul. Li Qingshan mengambil kembali segel dewa air dan mulai mengedarkan seni lautan tanpa batas. Setelah menembus lapisan ke-6, dan Tiannya dapat menampung lebih banyak energi spiritual, seperti bagaimana ia dapat menampung lebih banyak air setelah memperluas kolam. Hal ini membutuhkan konsumsi pelet obat dalam jumlah besar untuk dapat dibudidayakan. Namun, setelah mencapai rana ini, kebutuhan pelet obat juga menjadi lebih tinggi. Pelet obat tingkat rendah seperti pelet pengumpul ki sudah berbahaya, tetapi pelet obat tingkat tinggi tidak mudah didapat. Kecuali seseorang dengan latar belakang seperti Gu Yanying atau Siking, sebagian besar kultifator harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyerap dan memurnikan energi spiritual sedikit demi sedikit untuk berkultifasi. Namun saat ini, Li Qingshan menggunakan kekuatan sungai dan danau yang tak terhitung jumlahnya untuk bercocok tanam, menghemat banyak waktu dan tenaga. Mata Li Qingshan tertutup rapat saat dia duduk dengan menyilangkan kaki. Bintik-bintik cahaya spiritual bersinar dari segel dewa air, menyatu ke dalam tubuhnya dan merembes ke dalam dantiannya. Setelah dimurnikan, itu berubah menjadi gelombang energi spiritual murni. Matahari terbit dan bulan terbenam, siang dan malam silih berganti. Waktu berlalu, dan energi spiritual air akhirnya memenuhi seluruh dantiannya. Itu tidak bisa menahannya lagi. Li Qingshan perlahan membuka matanya. Meski fondasinya masih labil dan pengembangan mentalnya belum mencukupi, dari segi energi spiritual saja, ia sudah mencapai puncak pendirian yayasan. Namun dalam hal kekuatan spiritual, dia telah mencapai puncak alam foundation building dan hampir bisa melihat pintu menuju alam inti emas. 629. Matahari bersinar terang di langit cerah. Di platform setinggi 100 kaki di tanah milik Marcus of Rui, si Qing memegang secangkir alkohol di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di pagar, menatap kekejauhan. Satu demi satu, kapal naga terbang melayang di udara. Garis-garis cahaya terbang dari Cakrawala. Pintu masuk ke kediaman si Marcus penuh dengan orang. Mereka semua adalah kultifator dari berbagai wilayah di Komando Rui. Mereka datang untuk memberi selamat kepadanya karena telah menjadi Marcus of Rui dan untuk berpartisipasi atau mengamati pertandingan eksibisi sembilan prefektur yang akan datang. Si Qing berbalik dan tertawa panjang dengan suaranya yang seperti serigala. Terima kasih telah bergegas dari berbagai tempat. Si Qing akan minum dulu sebagai tanda hormat. Dia menenggak alkohol di cangkirnya. Sebuah jamuan makan telah disiapkan di peron. Sekelompok penggarap duduk di sana, terdiri dari laki-laki dan perempuan, biksu dan umat awam. Masing-masing dari mereka memiliki pengaruh yang luar biasa. Ada penggarap dari akademi serta penggarap dari sekte. Hanya ada satu standar bagi mereka yang bisa duduk di sana, para kultifator inti emas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Gu Yanying juga ada di antara mereka. Dia mengangkat cangkirnya dan tersenyum. Si Bao mengabaikan si Qing dan duduk bersamanya. Dia bertanya tentang Kian Rongzi. Bagaimana kabarnya? Apakah dia berpartisipasi dalam pertandingan eksibisi sembilan prefektur kali ini? Semua orang mengangkat cangkirnya dan memberi selamat lagi kepada si Qing. Saat itulah Gu Yanying berkata kepada si Bao, Oh, dia. Dia sedang berkultifasi sekarang. Pada saat ini, Kian Rongzi mendayung perahu kecil di pavilion tepi air mendengarkan angin, melayang melintasi lautan bunga. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan lautan bunga naik dan turun. Aroma bunga meresap ke sekeliling. Itu seperti surga. Namun, wajahnya tidak tenang sama sekali. Dia mengamati lautan bunga sambil mengutup Gu Yanying dengan marah di dalam. Semua ini karena Gu Yanying berkata sebelum dia pergi, saya ingin makan sup biji teratai. Kian Rongzi terpaksa mencari di lautan bunga. Awalnya, menemukan bunga teratai di hamparan luas seharusnya merupakan hal yang sangat sederhana. Namun ruangan ini tetap ada di musim semi dan musim panas sepanjang waktu, sehingga bunga teratai mekar sepanjang waktu. Sedangkan biji teratai baru akan matang pada musim gugur dan musim dingin setelah bunga teratai layu. Terlebih lagi, lautan bunga ini nyata dan ilusi. Kadang-kadang, ketika dia melihat bunga teratai, dia mengulurkan tangannya dan tidak menyentuh apapun. Dia bahkan tidak bisa terbang di langit dan menggunakan akal sehatnya untuk menjelajah. Dia hanya bisa mendayung perahu perlahan dan mencari. Dia telah mencari selama beberapa jam dan bahkan belum mengumpulkan satupun biji teratai, tetapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dia ingat bagaimana Gu Yanying tidak mengajarinya sedikitpun tentang jalur kultivasi selama dia tinggal di pavilion tepi air mendengarkan angin. Sebaliknya, dia memerintahkannya untuk melakukan segala macam pekerjaan rumah. Dia bahkan tidak bisa berkultivasi secara normal. Seolah-olah mereka sengaja mengolok-oloknya, menyebabkan dia terjebak di sini selama sisa hidupnya sebagai budak dan tidak bisa terbang di dunia. Kalau begitu, dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, kata-kata terakhir Gu Yanying menghilangkan pemikiran ini. Penampilanmu beberapa hari terakhir ini membuatku puas. Ini akan menjadi ujian terakhir. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan menyampaikan kepadamu ilustrasi kitab suci neraka. Jika kamu tidak bisa, aku akan mengeluarkanmu dari sekolah. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kian Rongzi hanya bisa melanjutkan pencariannya dengan sabar. Pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, dan aroma bunga yang kental sepertinya telah meresap ke dalam tubuhnya. Ular neraka itu tertidur lelap sekali lagi, tidak lagi menikmati rasa sakitnya dengan gembira. Dia benar-benar tidak merasakan sakit lagi. Bukan hanya rasa sakit yang ditimbulkan oleh ular neraka, tapi juga rasa cemas, amarah, iri hati, dan kebencian. Semuanya telah ditenangkan. Dia hampir lupa bahwa hidup di dunia ini adalah hal yang menenangkan dan menyenangkan. Dia berdiri di haluan kapal dengan bingung. Ketika dia melihat ke belakang, pavilion angin mendengar di tepi air telah menghilang. Dia benar-benar tersesat di lautan bunga ini. Ingatan masa lalunya muncul kembali. Ibunya sedang mencuci pakaian di dekatnya, menasihatinya, hati-hati. Dia menutup telinga terhadap ibunya, menatap seekor ikan kecil di sungai yang jernih dan dangkal, menerkam udara kosong. Ayahnya berjalan menyusuri punggung bukit sambil membawa ikan hasil tangkapannya dari sawah. Dia melompat ke belakangnya. Anak laki-laki di sebelah diam-diam memberinya permen lembut. Belakangan, dia bahkan datang mengunjunginya, wajahnya penuh kecanggungan dan kekecewaan. Apakah hal ini benar-benar terjadi? Lalu mengapa dia melupakannya? Dia samar-samar memahami bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dengan lautan bunga ini, tetapi apakah kenangan ini nyata? Atau mungkin itu hanya ilusi yang diciptakan oleh lautan bunga aneh ini? Dia tidak berani memastikan. Namun, tepi matanya menjadi agak lembab, dan dia merasakan rasa asam yang aneh di hatinya. Perasaan ini tidak menyakitkan, melainkan seperti air mata kebahagiaan. Meski pahit, rasanya juga manis. Dalam keadaan linglung, dia melihat bunga teratai di kejauhan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah satu buah teratai. Bahkan batang hijau tua telah menguning dan layu, seolah-olah telah menghabiskan seluruh vitalitasnya dalam periode pembungaan yang panjang. Karena tidak mampu menopang berat buah teratai, buah teratai tersebut jatuh ke dalam danau dengan bunyi celepuk. Kian Rongzi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melompat ke dalam air untuk mengambil buah teratai. Karena tertutup oleh daun teratai yang tak berujung, danau menjadi gelap dan suram. Terlebih lagi, kedalamannya tidak terduga. Tangkai bunganya menjulur dari dasar danau yang gelap gulita, membuatnya tampak seperti hutan bawah laut. Namun, hal ini tidak menghalangi penglihatannya. Dia melihat dengan matanya sendiri di mana buah teratai itu jatuh. Seperti ikan yang berenang, dia mengitari batang bunga dan tiba di sana untuk memancing buah teratai. Namun, saat ujung jarinya menyentuh lumpur, seluruh tubuhnya bergetar dan pupil matanya membesar. Tangkai bunga keluar dari lumpur dan tumbuh dengan cepat. Kekuatannya begitu besar sehingga seluruh tubuhnya terangkat. Dia bangkit dan segera menerobos permukaan danau. Bunga teratai bermekaran satu demi satu. Dia tiba-tiba mengerti. Duduk bersila di haluan perahu, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma bunga meresap sepenuhnya ke paru-parunya. Di sampingnya, bunga teratai mulai layu. Dia membiarkan buah teratai jatuh ke dalam air danau yang dalam dan meregang dari lumpur. Mereka mekar sekali lagi, berkembang biak dari satu menjadi sepuluh, dan dari sepuluh menjadi seratus. Mereka memenuhi permukaan danau dan mengepum perahu. Lapisan demi lapisan, mereka menenggelamkannya sepenuhnya. Di antara mereka, terdengar isak tangis samar, yang kemudian berubah menjadi tangisan histeris. Di platform tinggi, hati Gu Yanying bergetar. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Pada saat ini, hembusan angin bertiup dari platform tinggi, mengibarkan pakaian dan rambut panjangnya. Semua kultifator yang hadir, termasuk para biksu yang telah menjadi biksu, mau tak mau tergerak oleh kecantikannya. Mereka diam-diam memujinya. Dia benar-benar putri dewa elang. Si Qing berkata, Yanying, baru-baru ini aku mendengar bahwa bawahanmu, Li Qingshan, telah melakukan sesuatu yang besar lagi. Dia membunuh tiga penggarap yayasan pendirian sekolah seni lukis untuk unjuk kekuatan. Gu Yanying mengangguk. Aku juga pernah mendengarnya, tapi sepertinya mereka bertiga telah menyiapkan penyergapan sebelumnya untuk membunuhnya, tapi mereka terlalu lemah, jadi dia membunuh mereka. Si Qing berkata, kalau begitu kenapa kita tidak meminta dia menjelaskan semuanya. Ini adalah komando Rui. Sebagai markis dari Rui, aku tidak bisa menutup mata terhadap hal ini. Gu Yanying gagal. Baiklah. Setelah itu, dia berkata, Li Qingshan, pergilah ke sini. Yang mulia pangeran ingin bertemu dengan Anda. Suaranya tidak terlalu keras, tapi terbawa angin, mencapai telinga setiap kultifator. Mereka semua saling memandang. Beberapa saat kemudian, ketika Li Qingshan tidak muncul, Jia Zhen berkata, sepertinya kalian berdua masih belum cukup dihormati. Omong-omong, dia bahkan cukup berani untuk tidak datang di hari seperti ini. Itu sangat tidak sopan. Edan berkata, saya pikir dia tahu dia telah melakukan kejahatan besar, jadi dia melarikan diri untuk menghindari hukuman. Komandan Gu, sebaiknya Anda mengeluarkan surat perintah penangkapannya. 630. Wajah Edan berubah. Li Qingshan. Para penggarap di tanah semuanya menatap sosok di langit dengan berbagai ekspresi. Pengurus Zheng terbang dan menghentikan Li Qingshan. Terbang dilarang di langit di atas tanah milik si Markis. Tidakkah kamu mendengar bahwa Markis mengundangmu? Li Qingshan tidak berhenti sama sekali. Kalau begitu silakan mendarat di tanah dan berjalan ke teras Soaring Cloud. Tunggu sampai dia dipanggil. Wajah pengurus Zheng terasa dingin. Dia berperilaku seolah-olah dia mengikuti aturan, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Sangat kontras dengan sikapnya yang rendah hati saat menerima Gu Yanying malam itu. Sebelum Li Qingshan dapat melihat ke belakang, penjaga Zheng membuka tangannya, dan cahaya kuning menyelimuti kepala Li Qingshan. Dia berpikir dalam hati, aku hanya menunjukkan rasa hormat padamu pada Gu Yanying hari itu, namun kamu sebenarnya cukup berani untuk meremehkan seorang kultifator inti emas yang perkasa sepertiku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu lakukan hari ini. Selain para penggarap di prefektur Clear River, sebagian besar penggarap yang datang untuk menghadiri upacara di bawah ini telah mendengar nama Li Qingshan. Melihat ini, mereka semua menggelengkan kepala dalam hati, Li Qingshan ini terlalu sombong. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa lebih kuat dari seorang kultifator inti emas. Dia terbanting ke tanah di depan banyak orang. Dia akan sangat terhina. Li Qingshan tidak berhenti sama sekali. Sudut bibirnya melengkung, dan dia mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Gelombang besar itu melonjak, tumbuh satu kaki lebih tinggi setiap incinya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tsunami setinggi lebih dari 30 meter dan bertabrakan dengan cahaya kuning. Ledakan. Tsunami melonjak dan pecah, berubah menjadi setitik cahaya yang tersebar. Masih agak sulit bagi seorang penggarap yayasan pendirian untuk menangkis seorang penggarap inti emas. Namun, tujuan Li Qingshan bukanlah untuk mengalahkan penjaga Zheng, dan dia juga tidak berencana untuk menghadapinya secara langsung. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, dia segera menarik kembali tangannya dan menginjak kakinya. Gelombang melonjak. Penjaga Zheng bergidik. Kekuatan tsunami sungguh luar biasa besarnya. Lampu kuning sedikit meredup, dan serangannya dihentikan. Sesosok tiba-tiba bangkit, melepaskan diri dari jangkauan cahaya kuning. Dengan berputar di udara, dia melesat ke arah restoran Soaring Cloud seperti anak panah. Tidak baik. Ramugara Zheng tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya untuk menamparkan Li Qingshan. Baru saja, dia meremehkan Li Qingshan, tapi dia menahannya karena Gu Yanying. Kini, dia tidak berani menahan diri lagi. Jika Li Qingshan benar-benar mencapai Flying Cloud Tower, dia akan kehilangan banyak muka, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan ini. Li Qingshan melirik ke samping saat lampu kuning melesat ke arahnya. Dari tanah, cahaya kuning tampak seperti pemukul lalat besar, sedangkan Li Qingshan adalah lalat kecil. Para penggarap di prefektur Clear River semuanya berteriak, menghindar. Jika ada yang terkena pasti akan terluka parah. Jika itu adalah seorang penggarap yayasan pendirian biasa, mereka bahkan mungkin akan terbunuh di tempat. Seorang penggarap inti emas memiliki kekuatan luar biasa atas seorang penggarap yayasan pendirian. Li Qingshan berbalik di udara dan merentangkan tangannya, melepaskan aliran lautan luas lagi. Wilayah turbulensi terbentuk dalam radius beberapa meter, namun kekuatan di dalam cahaya kuning itu terlalu besar. Semua turbulensi runtuh dimanapun ia melewatinya. Ia sama sekali tidak mampu mengalihkan kekuatan musuh. Permainan anak-anak, pengurus Zheng mencibir dan menggunakan sedikit kekuatan lagi. Dengan keras, Li Qingshan terlempar. Apa? Ekspresi pengurus Zheng segera berubah, karena Li Qingshan tidak dikirim terbang secara horizontal. Sebaliknya, dia terbang langsung menuju restoran Soaring Cloud dengan senyuman di wajahnya. Meski dia tidak bisa mengalihkan kekuatannya dan menghindari bahaya, dia masih bisa mengalihkannya dari samping ke depan. Menggunakan kekuatan ini, kecepatan Li Qingshan tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Pengurus Zheng tidak dapat segera menyusul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Li Qingshan terbang menuju restoran Soaring Cloud. Tepat ketika dia hendak bertabrakan dengan restoran, tangannya bergerak lembut seperti pohon willow di musim semi, menghasilkan kekuatan yang sangat lembut. Dia melayang ke atas, melompati pagar dan meluncur menuju tengah platform. Kemudian, dia berbalik dan menstabilkan dirinya, menghadap Gu Yanying dan Si Qing. Dia menghela nafas dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Bawahan Li Qingshan memberi salam kepada Komandan Gu dan Yang Mulia. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil kami begitu mendesak? Sorakan datang dari bawah platform. Kelompok Kultifator Inti Emas tidak mengatakan apapun untuk menghormati Si Qing, namun diam-diam mereka memujinya di dalam hati. Langkah yang mengesankan, dia mencapai tujuannya meskipun dihalangi oleh seorang Kultifator Inti Emas, dan jarang sekali dia melakukannya dengan mudah. Pantas saja Komandan Gu begitu memercayainya di usia yang begitu mudah. Yang Mulia, Pengurus Zheng mengejar ke balkon. Wajah aslinya yang ramah kini agak bingung dan jengkel. Zheng Tua, pergi dan hibur para tamu. Pengurus Zheng memelototi punggung Li Qingshan. Bocah, jangan sombong. Aku akan membuatmu mati mengenaskan di pertandingan eksibisi 9 prefektur ini. Gu Yanying tersenyum. Yang Mulia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jawab saja dengan jujur. Li Qingshan, Kultifasimu berkembang sangat cepat. Si Qing mengamati Li Qingshan dari atas ke bawah. Dia dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Sudah berapa lama sejak mereka terakhir bertemu, namun dia sudah beralih dari pertengahan pendirian yayasan ke akhir pendirian yayasan. Jika dia selalu hampir menerobos kemacetan, maka tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namun yang menjadi persoalan adalah auranya sudah mencapai tingkat puncak yayasan pendirian. Ini tidak hanya berarti bahwa dia memiliki bakat dan kemampuan pemahaman yang luar biasa, tetapi juga berarti bahwa dia mendapat dukungan besar di belakangnya. Menurut informasi, dia belum diterima oleh sekte manapun. Tampaknya, Gu Yanying sangat menghargai anak ini. Namun, hal itu juga tidak aneh. Bahkan di antara para pangeran di Provinsi Naga, mencapai puncak pendirian yayasan di usia 20-an adalah hal yang luar biasa. Di tempat seperti Komando Rui, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang luar biasa. Akibatnya, dia semakin bertekad untuk membunuhnya. Kalau tidak, begitu dia benar-benar mengalami kesengsaraan surgawi kedua dan mencapai inti emas, akan sulit untuk membunuhnya. Ini semua berkat pengasuhan Komandan Gu. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa membalas kebaikan besar ini. Li Qingshan membungkuk sedikit ke arah Gu Yanying sebagai rasa terima kasih. Dia sudah belajar bagaimana memaksakan segalanya pada Gu Yanying sekarang. Gu Yanying tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia mengingatkannya. Oi, kamu masih berhutang uang padaku. Li Qingshan, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu kesini? Suara si Qing tiba-tiba tenggelam, seperti geraman serigala yang mengancam. Alhasil, suasana di teras Soaring Cloud menjadi mencekam. Saya tidak tahu, kata Li Qingshan dengan tenang. Apakah kamu membunuh seseorang baru-baru ini? Li Qingshan memikirkannya. Aku sudah membunuh tiga. Bahkan jika para kultifator inti emas yang hadir tidak mengetahui siapa yang telah dibunuh Li Qingshan, mereka telah bertanya satu sama lain tentang hal itu selama ini. Melihat betapa mudahnya dia menjawab, mereka semua sedikit mengernyit. Provinsi Hijau telah damai selama beberapa ribu tahun. Konsep perdamaian sudah mengakar kuat di hati setiap orang. Praktisiki masih cenderung saling membunuh, tetapi begitu mereka mencapai yayasan pendirian, mereka semua lebih menghargai hidup mereka. Bahkan konflik antara akademi dan sekte jarang mencapai titik di mana mereka harus bertarung sampai mati, apalagi saling membunuh di dalam akademi. Jika mereka akhirnya saling membunuh demi keuntungan kecil dan konflik, seluruh komunitas budidaya akan berada dalam kekacauan. Provinsi Hijau akan menjadi negeri barbar seperti Provinsi Kabut. Kamu bekerja dengan Cu Danxing dan membantunya membunuh sesama muridnya. Kamu adalah penjaga Hawku Wolf yang melakukan eksekusi atas nama aliran legalisme. Katakan padaku, kejahatan macam apa itu? Jujur saja, Yang Mulia. Saya sebenarnya bukan berasal dari aliran legalisme, jadi saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang hukum Gritsia. Namun, jika seseorang ingin membunuh saya, tentu saja saya bisa. Jangan hanya berdiri di sana dan biarkan mereka membunuhku. Kalau dilihat, seharusnya ini disebut pembelaan yang sah. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Saya membunuh mereka bertiga. Cu Danxing tidak melakukan apapun sepanjang waktu. Li Qingshan menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Dia mengambil batu perekam dari kantong seratus harta karunnya dan memainkannya, membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang telah terjadi. Mereka berpikir, kalau memang begitu, maka mereka bertiga benar-benar ingin mati. Mereka pantas dibunuh. Namun, bahkan setelah disergap, dia masih berhasil menghadapi mereka bertiga sendirian. Li Qingshan ini sungguh kejam. Jia Zhen berkata dengan nada sinis, aku tahu kamu adalah seorang novelis, dan kamu paling ahli dalam mengarang cerita. Siapa yang tahu jika kamu tidak memaksa mereka untuk berbicara setelah kamu menangkap mereka. Tidak sulit untuk memalsukan suara di dalam cerita. Batu perekam. Jika kamu ingin melakukan kejahatan pada seseorang, kamu selalu bisa menemukan alasan. Jika kamu bersikeras untuk tetap bersamaku seperti ini, maka tidak ada yang bisa aku katakan. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mau berdebat. Dengan adanya Gu Yanying di sini, mustahil bagi mereka bertiga untuk menyalahkannya hanya dengan beberapa kata tanpa bukti nyata. Si Bao tersenyum. Si King, kamu baru saja membunuh tiga pengkhianat yang menjual tuan mereka demi kejayaan. Apakah pantas bagimu untuk berperang? Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Bang. Eh dan tiba-tiba membanting meja. Lalu kejahatan apa yang pantas kamu terima karena bekerja dengan Dasmon Malang itu, bulan utara, untuk membunuh begitu banyak muridku. Ketika nama, bulan utara, disebutkan, semua kultifator inti emas bergegas masuk. Entah itu karena tindakannya yang memurnikan semua air di Komando Rui dalam skala besar atau karena catatan pertempurannya yang mengerikan yang pada dasarnya membunuh semua komandan Daemon di Komando Rui dalam satu gerakan, hal itu menjadikannya Dasmon yang paling terkenal dan kuat di Komando Rui. Komando Rui Saat ini, situasi antara manusia dan Daemon menjadi semakin tegang. Bulan utara jelas merupakan sebuah pedang tajam yang tergantung di atas kepala semua kultifator di Komando Rui. Begitu perang besar terjadi, dia akan memenggal kepala semua orang. Tidak banyak orang yang hadir yang yakin mereka bisa selamat dari bentrokan langsung dengannya. Bagi para kultifator inti emas dengan umur panjang dan status mulia, ini pada dasarnya adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Kejahatannya semakin berat. Li Qingshan menjawab dengan sebuah pertanyaan, Bolehkah saya bertanya bagaimana saya akhirnya bekerja dengan bulan utara dan membunuh begitu banyak murid Anda yang terhormat? Saat itu, aku bertanya padamu apa yang terjadi, dan kamu benar-benar berani berbohong kepadaku. Baru setelah itu aku mengungkap semuanya. Katakan padaku, Leontin Giok milik perempuan jalan itu, Begonia, untuk dilaporkan ke bulan utara awalnya telah direnggut oleh muridku, Efeng. Apakah Anda secara pribadi menghancurkannya sebelum akhirnya memanggil bulan utara? Bahkan muridmu menolak untuk percaya bahwa Leontin Giok itu asli. Saat kita bentrok, aku tidak sengaja menghancurkannya. Siapa tahu Leontin itu justru akan memanggil iblis bulan. Kamu takut membalas dendam pada iblis bulan, jadi kamu datang untuk melampiaskan amarahmu. Marah padaku. Pada dasarnya kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Sungguh tidak masuk akal. Saya bertarung melawan Diamond di prefektur Clear River, mempertaruhkan entah berapa kali untuk membunuh beberapa General Diamond, namun Anda mencurigai saya memiliki hubungan dengan Diamond saat ini. Sungguh tidak masuk akal. Terima kasih telah menonton!